Di dini hari, ketika dunia sedang sangat suram, makhluk itu mulai mengamuk dan menyerang pertahanan, mencoba untuk keluar. Formasi 8 Trigram Tai Chi, aktifkan. Melihat pemandangan ini, semua orang memasang ekspresi serius dan khawatir di wajah mereka. Sang Patriark bahkan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, delapan tetua yang berdiri di baskom buru-buru mendesak kekuatan batin sejati mereka dan mulai mengoperasikan formasi 8 Trigram Tai Chi. Di dalam cekungan, di delapan arah, delapan aliran energi mendorong 81 monster kor kuat yang telah lama terpasang di dalamnya. Dalam sekejap, lampu hijau ekstrim tiba-tiba meledak, seperti lapisan pelindung, menyelimuti seluruh lembah. Lampu hijau yang menyilaukan sangat mencolok di malam hari. Setelah lapisan perisai pelindung energi ini diaktifkan, guncangan hebat dari sebelumnya tampaknya telah ditekan, tidak lagi sekuat itu. Energi yang sangat kuat sepertinya ditekan, dan bisa meletus kapan saja. Wow, wow, wow. Bumi sedikit bergetar, dan samar-samar terdengar suara tangisan yang nyaring dan tajam. Tangisan itu datang dari bawah tanah, seolah menyebar melalui kerak bumi yang dalam, menyebabkan orang merasakan rasa tertahan dan ngeri. Wow, 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 wow. Tangisan melengking itu semakin keras dan jelas, dan kemarahan yang terkandung di dalamnya juga semakin kuat. Getaran bumi, yang sebelumnya telah ditekan, berangsur-angsur meningkat lagi. Lapisan lampu hijau yang menyelimuti dunia terus bergetar dan berputar, seolah bisa runtuh dan menghilang kapan saja. Tidak bagus, kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Di tengah formasi, penatua agung dari klan api yang mengamuk, He Xian Ming, berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya penuh kesungguhan, dan matanya penuh kepanikan dan kengerian. Benar saja, mereka masih belum bisa mengendalikannya. Hari ini, benda itu akan menembus penghalang dan keluar. Berdiri di belakang, Patriar klan api yang mengamuk, melihat situasi di depannya, sedikit mengernyit, dan berbalik untuk melihat ke langit. Angin dan awan berubah, apa yang seharusnya terjadi sudah datang. Jika itu berkah, itu bukan kutukan, dan jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Jika kita tidak bisa, maka perbatasan utara. Mengatakan ini, pandangan yang sangat serius muncul di mata Patriar. Wow, wow, wow. Saat ini, suara yang datang dari bawah tanah semakin menggila. Teriakan melengkingnya tajam dan serak, membuat orang merinding. Di dalam pegunungan seratus ribu, ribuan binatang buas dan binatang iblis bersujud di tanah di bawah suara gemuruh, tidak berani bergerak. Raungan ini sangat mengejutkan jiwa binatang iblis tersebut. Di dalam baskom, para tetua dari sekte api berkobar mengeluarkan suara pelan, delapan trigram Tai Chi, Yin dan Yang, alam semesta, berbagai transformasi segala sesuatu, saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Bersamaan dengan suara ini, delapan tetua dalam formasi delapan trigram Tai Chi terus menerus mengembunkan tanda emas di tangan mereka, melayang dan berputar di udara. Lambat laun, seiring bertambahnya jumlah segel, segel ini mengembun menjadi jaring emas yang tak terhindarkan. Di tengah-tengah jaring tak terhindarkan terdapat formasi delapan trigram Tai Chi yang sangat besar. Yin dan Yang hidup berdampingan dan saling melawan. Jaring yang tak terhindarkan menjadi semakin kokoh saat terus membentuk segel. Pada akhirnya, hal itu tampak menjadi keberadaan fisik. Di bawah kendali para tetua, jaring yang tak terhindarkan melayang di udara di atas baskom. Perlahan-lahan berputar dan memancarkan energi yang kuat, seolah sedang menunggu sesuatu. Cahaya kemasan menerangi seluruh langit malam. Sejumlah besar energi terpancar, dan aura lurus menyebar hingga ribuan mil, melesat langsung ke langit. Pada saat ini, di dalam sekte api berkobar, di kamar Wang Chen, Lin Zhan tiba-tiba berteriak, sudah dimulai. Puluhan mil jauhnya, aura lurus, serta aura aneh yang berusaha disembunyikan, secara alami dirasakan oleh Lin Zhan. Bukan hanya dia, pada saat ini, siapa yang tahu berapa banyak ahli dalam sekte api berkobar yang juga merasakannya. Perhatian semua orang terfokus ke arah itu saat ini. Saat berikutnya, banyak orang sudah bergegas ke arah itu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Merasakan situasi di luar, bibir Lin Zhan membentuk senyuman lucu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Cek cek cek. Sekarang akan ramai. Berkumpul dari segala arah. He he, sekte api berkobar akan pusing. He he, anak kecil, bagaimana? Kamu sudah merasakannya sejak lama bukan? He he, hal itu sangat bermanfaat bagi bocah nakal Wang Chen itu. Anda tidak bisa memperjuangkannya. Lebih baik serahkan saja pada Wang Chen. Nanti, terserah padamu untuk menundukkan hal ini. Ingat, jangan serakah. Kemudian, menoleh untuk melihat Flaming Moon, yang gelisah selama beberapa hari terakhir, Lin Zhan berkata sambil tersenyum sinis. Sejak melangkah ke sekte api berkobar dan samar-samar merasakan keberadaan aura ini, Flaming Moon menjadi sangat gelisah. Namun, ia tidak memberitahukan hal ini kepada Wang Chen. Hari ini, aura ini akhirnya menjadi kuat sepenuhnya dan muncul. Raungan mengaum, mendengar kata-kata Lin Zhan, Flaming Moon mengeluarkan raungan rendah, dan cahaya ungu melintas di matanya. Jelas, dia sangat tidak senang dengan kata-kata Lin Zhan. Ini karena ia merasa bahwa energi juga cukup penting baginya. He he, anak kecil, jangan berkecil hati. Meskipun benda itu sangat membantumu, itu bahkan tidak sampai setengah dari apa yang bisa dilakukan Shuro berlengan enam. Kamu sudah mendapatkan banyak manfaat. He he, benda ini akan sangat berguna bagi bocah nakal Wang Chen itu. Cek cek cek, kamu harusnya tahu, he he. Lin Zhan mencibir pada Flaming Moon. Sebagai tanggapan, Flaming Moon sangat marah dan mengeluarkan raungan ketidakpuasan yang pelan. Ia ingin menelan Lin Zhan dalam satu gigitan. Dia tahu betapa besar manfaatnya jika jiwa Lin Zhan dilahap olehnya. Namun, mereka juga mengetahui bahwa gagasan ini tidak terlalu realistis. Kekuatan Lin Zhan saat ini masih membuatnya waspada. Tentu saja, kali ini apa yang dikatakan Lin Zhan tidak salah. Hal itu sepertinya lebih berguna bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, Flaming Moon mengeluarkan beberapa raungan pelan dan mengabaikan Lin Zhan. Ia langsung berbaring di tanah dan menutup matanya untuk beristirahat, menunggu Wang Chen kembali dari budidayanya. Pada saat yang sama, pendengarannya terfokus sepenuhnya ke arah itu. Pada saat berikutnya, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Kelahiran benda spiritual, sebenarnya ada gerakan seperti itu. Jejak keterkejutan melintas di mata Wang Chen, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Hei enak, kesempatannya ada di sini. Kita tidak bisa menyerah dalam hal ini. Lin Zhan, yang telah menunggu di samping, berkata dengan cepat saat ini. Peluang, Wang Chen sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, jejak kesungguhan muncul di matanya saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, dia memimpin Flaming Moon ke arah itu dengan kecepatan tercepat di bawah bimbingan Lin Zhan. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak tahu, ada pergerakan besar di sana. N, sudah banyak orang yang bergegas. Pada saat ini, pemandangan disekte api mengamuk tampak sedikit kacau. Perhatian banyak orang sudah tertuju ke arah itu. Puluhan mil jauhnya, pada saat ini, di langit malam yang gelap gulita, jaring emas besar muncul, yang sangat mencolok mata. Sesaat, malam yang semula sepi tiba-tiba menjadi riuh, dan suara diskusi naik turun. Sosok-sosok melayang ke udara dan bergegas ke arah itu. Pada saat seperti ini ketika kompetisi besar perbatasan utara berkumpul dari segala arah, bisa dibayangkan berapa banyak orang yang ada disekte api mengamuk. Pada saat ini, sebagian besar orang disekte api mengamuk sudah bergegas ke arah itu. Di halaman tempat sekolah Sing Chen tinggal, pada saat ini, tetua agung dan tetua kedua juga sedikit mengernyit saat mereka melihat ke arah itu. Saya tidak menyangka segte api mengamuk mendapat kesempatan bagus. Benda spiritual langit dan bumi. He he, tapi mereka sedikit kurang beruntung bisa benar-benar muncul saat ini. Sepertinya akan ada banyak masalah. Kata tetua agung sambil tersenyum gembira sambil melihat ke arah itu. N, itu adalah benda spiritual langit dan bumi. Sekte api mengamuk mencoba menggunakan formasi untuk menyembunyikan auranya. Sepertinya benda itu sangat kuat. Tetua kedua juga sangat emosional. Ayo, ayo pergi dan lihat. Kata tetua agung sambil melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang dari sekolah Sing Chen, yang telah lama tertarik dengan aura tersebut dan berkumpul di halaman. Di mana anak itu, Wang Chen. Tiba-tiba, tetua agung mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Dia, tidak ada di kamar lagi. Wan Z, yang berada di antara kerumunan, dengan cepat menjawab. Mendengar jawaban ini, mulut tetua agung bergerak sedikit dan menunjukkan ekspresi aneh. Anak ini sangat cepat. Ayo pergi juga. Kemudian, dia berbalik dan meneriaki semua orang. Malam ini, sekte api mengamuk ditakdirkan untuk gelisah. Pegunungan seratus ribu yang awalnya sepi tampak sangat ramai pada malam ini. Dalam kegelapan, sosok-sosok bergerak maju mundur, semuanya bergegas menuju cahaya kemasan itu. Ark, ark, ark. Tangisan melengking tiba-tiba meningkat dan bergema di seluruh pegunungan seratus ribu. Tampaknya menembus jauh ke dalam hati setiap orang, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Gelombang suara menyebar dan ribuan binatang bersujud kemanapun mereka lewat. Seluruh pegunungan seratus ribu mulai berguncang. Guncangan itu menjadi semakin hebat dan dahsyat. Itu keluar. Pada saat ini, para tetua dari sekte api mengamuk di baskom berteriak dengan suara yang dalam. Gemuruh. Baru saja mereka selesai berbicara, serangkaian suara gemuruh tiba-tiba terdengar, disertai dengan tangisan melengking yang parau dan melengking. Setelah serangan terus-menerus, formasi kurungan akhirnya dipatahkan. Langit dan bumi berguncang dan seluruh lembah tampak seperti akan runtuh dan dihancurkan. Yang paling, paling. Dengan lembah sebagai pusatnya, retakan dengan cepat menyebar ke segala arah dalam bentuk sarang laba-laba. Pada saat berikutnya, cahaya hitam ekstrim melesat ke langit. Bahkan di kegelapan malam, cahaya hitam ini begitu menyilaukan dan cemerlang. Itu adalah kegelapan yang ekstrim dengan semburat merah tua yang aneh. Itu memancarkan aura sedingin es yang bisa membekukan langit dan bumi. Itu jahat dan aneh. Cahaya hitam itu seperti pilar surgawi yang menghubungkan langit dan bumi, memancarkan aura yang mampu melahap segala sesuatu. Itu keluar. Harta karun spiritual telah muncul. Cepat pergi. Tiba-tiba, saat cahaya hitam muncul, orang-orang dari berbagai sekte yang bergegas ke pegunungan 100 ribu berteriak dengan keras. 512 Setelah munculnya cahaya hitam, semua orang menjadi gempar. Harta karun spiritual telah muncul dan mencari pemiliknya. Tentu saja, mereka tidak akan menyianyikan kesempatan sebesar itu. He he, nak, ini akan menjadi menarik. Cek cek cek, sekte api berkobar tidak bisa lagi mengendalikan kelahiran harta karun spiritual. Pada saat yang sama, Wang Chen, yang bergegas menuju Baskom, secara alami merasakan situasinya. Suara gelilin zan terdengar di benaknya. Mendengar perkataan Lingzhan, alis Wang Chen masih sedikit berkerut, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kelahiran harta karun spiritual. Harta karun spiritual macam apa itu? Mengapa hal itu bisa menimbulkan keributan yang mengerikan dan besar? Antara langit dan bumi, cuaca berubah, dan ribuan binatang bersujud di pegunungan seratus ribu. Aura menakutkan membuat semua orang merasa ketakutan. Itu juga membuat mereka merasa tidak nyaman. Aura itu mengandung sedikit aura dingin dan suram. Itu semacam perasaan jahat. Eksistensi macam apa harta karun spiritual ini? Hati Wang Chen dipenuhi keraguan. Saat berikutnya, sebelum Wang Chen bisa berpikir terlalu banyak, Lin zan buru-buru mendesak, baiklah, nak, cepatlah. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mendahului kita, terutama gadis dari Istana Cakrawala Ungu itu. Kita tidak bisa membiarkan barang bagus seperti itu diambil olehnya. Chen, aku akan membawamu pergi. Raungan keras terdengar, suara Flaming Moon datang dari lubuk hati Wang Chen. Mendengar suara Flaming Moon, Wang Chen tidak ikut upacara. Dengan lompatan, dia berlari ke belakang Flaming Moon dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Flaming Moon, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu menuju cekungan. Sekarang, dengan kekuatan binatang iblis Flaming Moon tingkat ke enam tahap awal, kecepatannya sudah sebanding dengan Royal Martial Artis tingkat tinggi biasa. Di seluruh perbatasan utara, hanya ada segelintir orang yang lebih cepat dari itu. Angin bersiul melewati telinganya dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat surut. Di bawah langit malam, pemandangan membentuk tirai hitam yang sangat nyata. Wah, 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 wah. Teriakan nyaring dan tajam terdengar, menyebabkan hati orang-orang menjadi mati rasa. Saat mereka semakin dekat, suara tersebut mengandung kekuatan penetrasi yang mutlak, seolah-olah dapat mencapai lubuk hati orang yang paling dalam. Hal ini menyebabkan jiwa orang-orang sedikit gemetar, seolah-olah mereka merasakan bahaya. Tiba-tiba, jiwa mereka berkedip-kedip. Di saat yang sama, di langit ribuan meter di depan, ada perisai cahaya kemasan melayang di udara. Aura agung bahkan membuat Wang Chen merasa ketakutan. Pada saat ini, beberapa lampu hitam muncul dari lembah. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat ini, ada di sana. Asteris mengaum. Flaming Moon sepertinya merasakan sesuatu dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Dalam sekejap mata, manusia dan binatang itu bergegas menuju Baskom. Tentu saja, ketika Wang Chen melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dia menghirup udara dingin. Itu adalah cekungan dengan panjang dan lebar kurang dari 100 meter. Pada saat ini, apa yang mengambang di atas Baskom adalah jaring emas yang dilihat Wang Chen dari jauh. Jaring yang tak terhindarkan, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat jaring besar ini. Jaring tak terelakan dari formasi 8-3 gram Tai Chi yang paling kuat dari sekte api berkobar sebenarnya telah muncul di sini. Rumor mengatakan bahwa ketika Inescapable Net digunakan, bahkan seniman bela diri sekte pun harus memberi jalan untuk itu. Puluhan ribu hantu dan dewa akan bersujud di hadapannya. Dia tidak menyangka sekte api berkobar akan menggunakan benda ini di sini. Mendengar hal ini, Wang Chen menghirup udara dingin dan melihat ke dalam lembah. Hal ini membuat hati Wang Chen bergetar. Di lembah, para tetua dan pendeta tinggi dari sekte api berkobar semuanya ada di sana. Di tengah lembah, ada 8 tetua dan pendeta tinggi yang berkuasa, membentuk formasi 8-3 gram Tai Chi. Saat ini, bagian dalam lembah bahkan lebih tragis. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, seperti jaring laba-laba besar, menutupi seluruh lembah. Dari setiap retakan, pilar cahaya hitam mengjulang ke langit, membawa aura menyeramkan. Secara tidak jelas, seseorang dapat merasakan aura lurus yang sangat luas. Pada saat ini, papan lampu hitam ini dikontrol ketat oleh jaring tak terhindarkan, berusaha mencegahnya agar tidak pecah. Wu-wu-wu-wu, raungan tajam terdengar satu demi satu saat ini. Hai, benda apa ini? Mengerikan sekali. Melihat ini, Wang Chen tersentak dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia penasaran, Wang Chen tidak bisa maju satu inci pun. Di depannya, sekte api berkobar telah mengaktifkan formasi delapan trigram taiji. Energinya yang kuat membentuk tembok pertahanan yang membuat Wang Chen tidak mungkin mendekat. Aura lurusnya menghalangi segalanya. Wang Chen bukan satu-satunya. Saat ini, banyak ahli telah tiba di tepi lembah, tetapi mereka hanya bisa melihat situasi di depan mereka. Pangeran Lu, salah satu dari sepuluh pakar garis perbatasan utara, adalah salah satunya. Di belakang mereka, masih ada orang yang berkumpul. Dalam sekejap mata, puluhan orang berkumpul di pinggir lembah, dan jumlahnya terus bertambah. Lagi pula, dalam kompetisi besar perbatasan utara ini, para ahli dari seluruh penjuru telah berkumpul. Siapa yang tahu berapa banyak ahli dari perbatasan utara yang berkumpul di sekte api berkobar? Tidak mengherankan jika begitu banyak orang berkumpul dalam waktu sesingkat itu. Apa yang ada di dalamnya begitu kuat? Cek cek cek, sekte api berkobar bahkan telah mengaktifkan formasi delapan trigram tai chi, ini. Ini akan segera keluar. Cek cek cek, objek roh dunia, itu pasti objek roh dunia yang kuat. His, objek roh dunia, itu sebenarnya adalah objek roh dunia yang kuat. Aku tidak mengira sekte api berkobar akan memupuk hal mengerikan seperti itu. Ketika semakin banyak orang berkumpul, suara diskusi pun terdengar satu demi satu. Melihat jaring yang tak terhindarkan, melihat cahaya kemasan tak berujung di lembah, dan cahaya hitam putih tak berujung, semua orang terkejut. Sejenak terjadi banyak diskusi. Formasi delapan trigram tai chi yin yang, he he, sekte api berkobar lumayan. Mereka sebenarnya punya formasi seperti itu. Ini bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah. Nak, besiaplah, benda itu akan segera digali. Sekali jika sudah digali, formasi delapan trigram tai chi yin yang pasti akan hancur dalam waktu singkat. Jika saatnya tiba, dengarkan aku dan bergegaslah bersama flaming moon. Kali ini, kamu harus mendapatkan benda itu. Jika Anda mendapatkan hal itu, masa depan Anda tidak akan terbatas. Lin Zhan berkata dengan suara yang dalam di hati Wang Chen. Gemuruh. Begitu suara Lin Zhan turun, rasanya seolah-olah seratus ribu pegunungan akan runtuh dan berguncang hebat. Saat ini, pepohonan dan batu-batu besar roboh dan retak. Di atas langit, angin dan awan berubah. Awan gelap tebal, kilat menyambar, dan guntur menderu. Hai. Angin dan awan berubah, langit dan bumi bergerak. Benda spiritual ini sebenarnya sangat menakutkan. Cek, cek, cek. Kali ini, sekte api berkobar telah mendapat untung besar. Untuk dapat mengubah langit dan bumi serta mengubah warna angin dan awan, benda yang digali haruslah harta spiritual di atas manusia. Nilai. Pasti begitu. Kali ini, sekte api berkobar benar-benar mendapat untung. Melihat perubahan di langit, semua orang gempar, kaget, dan kaget. Harta karun spiritual langit dan bumi dibagi menjadi empat tingkatan. Langit, bumi, manusia, dan fana. Harta karun spiritual langit dan bumi tingkat fana sudah bisa dianggap menakutkan, membuat kekuatan pemegangnya melambung tinggi. Harta karun spiritual langit dan bumi tingkat manusia dapat membalikan cuaca dan meningkatkan kekuatan pemegangnya dalam jumlah yang tidak diketahui dalam sekejap. Harta spiritual jenis ini sangat langka. Di seluruh perbatasan utara, jarang sekali terlihat satupun dalam seratus tahun. Pada tingkat ini, jika sesuatu terjadi pada harta spiritual, langit dan bumi akan berubah, dan fenomena aneh akan terjadi satu demi satu. Adapun harta spiritual tingkat bumi, bahkan lebih langka lagi. Jumlah mereka tidak banyak di seluruh daratan tengah. Salah satu dari mereka adalah eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Begitu sesuatu terjadi, kesengsaraan surgawi akan datang, dan angin serta awan akan berkumpul di satu tempat. Adapun harta spiritual tingkat surga, bahkan lebih merupakan keberadaan yang menentang alam yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya ketika ia dilahirkan. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa ketika harta spiritual ini muncul di sekte api berkobar, hal itu telah menyebabkan angin dan awan berubah. Paling tidak, itu adalah harta spiritual tingkat manusia atau lebih tinggi yang bisa melakukan ini. Kresek, kresek. Suara tajam terdengar, dan seluruh tanah mulai retak. Cahaya hitam dan putih yang ekstrim menyatu dan melesat ke langit, berputar terus-menerus seperti spiral. Bahkan formasi 8 trigram tai chi pun sulit dikendalikan. Cahaya yang tampaknya tidak harmonis menyatu pada saat ini, dan aura serta kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan meletus. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tanah berguncang hebat, dan retakan terus menyebar ke segala arah. Seluruh cekungan mulai tenggelam saat ini. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan petir yang awalnya berwarna biru bahkan berubah menjadi ungu pada saat ini, bersinar dengan cahaya iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Flaming Moon mulai mengaum bekerja sama, dan raungan itu mengguncang langit. Itu keluar dari tanah. Akhirnya ia muncul dari tanah. Astaga, lihat, apa itu di langit. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Semua orang berteriak kaget. Setelah teriakan ini, semua orang melihat ke langit. Hai. Ketika semua orang melihat pemandangan di langit dengan jelas, mata mereka melebar, dan mereka menghirup udara dingin. Saat ini, langit gelap gulita, begitu dalam hingga seolah mampu melahap segalanya. Kegelapan semacam itu begitu gelap bahkan malam pun tidak bisa menyelimutinya. Kegelapan semacam ini seperti cahaya hitam, sangat hitam, berubah menjadi terang. Di malam hari, keberadaannya seperti kunang-kunang. Itu menutupi langit dan bumi, membentuk tirai cahaya hitam yang menyelimutinya. Pegunungan seratus ribu telah dilahap seluruhnya. Puluhan ribu binatang meratap, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Aura dingin dan suram menutupi langit dan bumi, dan menusup tulang. Di tengah-tengah kegelapan, pada saat ini, samar-samar seseorang dapat melihat suatu bentuk berukuran sekitar beberapa ratus meter. Itu adalah bentuk bayi, setengah hitam dan setengah putih, terpantul dari tanah, muncul di langit. Itu adalah cerminan dari bentuk benda di bawah tanah. Sebenarnya itu. Ya Tuhan, bayi suci. Ini sebenarnya adalah bayi suci. Bayi suci langit dan bumi sebenarnya adalah benda yang menentang surga. Sebenarnya memang seperti itu. Saya tidak menyangka akan melihat hal seperti itu seumur hidup saya. Cek, cek, cek. Kali ini, klan api berkobar benar-benar akan melawan langit. Jika hal semacam ini diperoleh, klan api berkobar mungkin akan memiliki prajurit suci pertama di perbatasan utara. Prajurit suci. Kali ini, siapa di perbatasan utara yang bisa bersaing dengan klan api berkobar? Dengan dominasi klan api berkobar, situasi di perbatasan utara akan berubah secara dramatis. Mulai saat ini, perbatasan utara juga akan memasuki era para pahlawan yang memperjuangkan hegemoni. Apakah perbatasan utara benar-benar akan mengalami kekacauan? Paling lama 5 tahun. Dalam 5 tahun, klan api berkobar akan menyempurnakan benda ini, dan prajurit suci akan lahir. Ketika saatnya tiba. 513. Paling lama 5 tahun. Dalam 5 tahun, sekte api mengamuk akan menyempurnakan item ini, dan prajurit suci akan muncul. Ketika saatnya tiba. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat benda ini dengan jelas. Apa yang dilambangkan oleh bayi suci? Apa yang diwakili oleh Saint Martial Artis? Semua orang sangat jelas tentang hal ini. Itu adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Saint Warrior adalah eksistensi yang bisa disebut sebagai ahli super bahkan di benua tengah. Di perbatasan utara, mereka adalah eksistensi yang menentang tatanan alam dan tidak terkalahkan. Berpikir sampai di sini, semua orang saling memandang, lalu satu sama lain. Kemudian, tatapan mereka pada para tetua dari sekte api berkobar tampak menjadi rumit. Setelah beberapa saat, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan, beberapa orang yang dipimpin oleh Pangeran Lu maju selangkah dengan tatapan aneh di mata mereka. Adegan ini disaksikan dengan jelas oleh Wang Chen yang berdiri di antara mereka. Wang Chen mengerutkan kening saat melihat ini. Jantungnya berdetak kencang dan jantungnya tenggelam. He he, nak, kamu menyadarinya. Pada saat ini, suara Lin Zhan terdengar di benak Wang Chen dengan sedikit ejekan. Ya, Wang Chen menjawab dengan suara rendah. He he, jangan kaget. Apa orang-orang ini tidak tahu apa itu bayi suci? Perbatasan utara tampak tenang di permukaan, namun bergejolak dalam kegelapan. Di mana ada orang, di situ ada masyarakat. Dan di mana ada masyarakat, di situ ada konflik. Bagaimana orang-orang ini bersedia melihat sekte api mengamuk mendominasi? Betapa relanya mereka melihat mereka mendapatkan bayi suci? Lin Zhan berkata sambil sedikit mencibir. Mendengar ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit keseriusan. Memang, tebakannya benar. Kalau dipikir-pikir. Saat ini, sekte api mengamuk dikenal sebagai sekte nomor satu di perbatasan utara. Namun, masih ada olah langit ungu, gunung Donglin, dan sekte cahaya bulan yang setara dengan mereka. Setelah sekte api mengamuk mendapatkan item ini dan menyempurnakannya, mereka pasti akan memiliki makhluk super kuat lainnya. Bagi sekte-sekte ini, orang-orang ini sangat menyadari efek mengerikan yang ditimbulkan oleh makhluk super kuat. Jika makhluk super kuat seperti itu muncul, sekte api mengamuk pasti akan memandang rendah perbatasan utara dan menjadi sekte nomor satu. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Pada saat itu, bagaimana Istana Langit Ungu bisa bersaing dengan mereka? Eastwoods Mountain dan School of Moonlight, dua sekte yang sudah berjuang untuk bersaing dengan sekte Inferno, akan tertinggal jauh. Sekte-sekte ini tidak mau melihat situasi seperti itu. Dan sekte-sekte kecil itu bahkan lebih tidak mau membiarkan sekte api berkobar mendapatkan hal seperti itu. Saat ini, Istana Awan Ungu, Gunung Donglin, dan Sekolah Cahaya Bulan masih mampu menahan sekte api. Di masa depan, setelah kekuatan sekte api berkobar unggul jauh dan mereka menjadi satu-satunya kekuatan, maka perbatasan utara akan berada dalam kekacauan dan banyak pahlawan akan berjuang demi supremasi. Jika itu benar-benar terjadi, maka sekte-sekte kecil ini harus menghadapi pembersihan besar-besaran, dan masa peperangan akan tiba. Tidak diketahui berapa banyak sekte yang akan dihancurkan oleh pembersihan semacam itu. Sekte kecil ini tidak mampu menahan satu pukulan pun di depan raksasa. Oleh karena itu, demi kelangsungan hidup mereka sendiri, mereka tidak bisa membiarkan sekte api berkobar mendapatkan bayi suci dan menjadi hegemon. Hal ini terutama berlaku untuk Kerajaan Azure Moon dan Kerajaan Angin Surgawi. Klan api mengamuk adalah klan nomor satu di Kekaisaran Dali, pelindung negara. Di benua langit yang mendalam, seni bela diri berkuasa dan kekuatan berkuasa. Jika sekte api berkobar sangat kuat, maka itu berarti Kekaisaran Dali juga sangat kuat. Kekaisaran Dali adalah sebuah raksasa di perbatasan utara. Setelah menjadi begitu kuat sehingga tidak dapat ditahan, situasi yang akan terjadi menjadi jelas. Ketika saatnya tiba, pasti akan terjadi pertempuran hebat. Kekaisaran Dali pasti ingin mendominasi perbatasan utara. Dan Kekaisaran Dali bahkan tidak rela membiarkan sekte api berkobar mendapatkan hal seperti itu. Jika sekte api berkobar benar-benar mendapatkan hal seperti itu, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Lalu, apakah Kekaisaran Dali masih bisa mengendalikan sekte api berkobar? Kekaisaran Dali sudah tidak mampu lagi mengendalikan sekte api berkobar. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mendukung sekte carefree untuk berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing dengan sekte api yang berkobar di Kekaisaran Dali. Justru karena hal ini, Kekaisaran Dali membiarkan sekte carefree bertindak sembarangan dan tanpa rasa takut. Itu untuk menahan sekte api yang berkobar. Jika sekte api berkobar kuat, sektir yang tidak akan mampu menahan mereka sama sekali. Kemudian, semua faktor ini menyebabkan semua orang tidak mau membiarkan sekte api berkobar mendapatkan bayi suci. Mereka tidak ingin sekte api berkobar mendominasi perbatasan utara. Di bawah arus bawah yang bergejolak seperti itu, setiap orang memiliki motif tersembunyi masing-masing saat bersiap menyerang. Sulit bagi mereka untuk merebut benda ini dari markas sekte api berkobar. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di base camp sekte api berkobar. Merebut bayi suci lebih sulit daripada naik ke surga. Namun, jika mereka ingin menghancurkannya, itu terlalu mudah. Terlalu mudah. Bayi suci adalah makhluk spiritual alam semesta. Ia bahkan memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Harta spiritual tingkat manusia dan yang terpenting memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Dengan kesadaran spiritual seperti itu, selama sekte api berkobar dicegah untuk mendapatkan benda ini, bayi suci pasti bisa lepas dari kendali sekte api berkobar dan bersembunyi di sudut tersembunyi perbatasan utara. Dengan melakukan hal ini, krisis sekte api berkobar dalam memperoleh bayi suci tidak hanya akan teratasi, tetapi juga akan menciptakan peluang bagi semua orang untuk menemukan dan memperoleh bayi suci. Mengapa mereka tidak melakukan hal seperti ini? Dengan pemikiran seperti itu, suasana di area tersebut menjadi terasa berat dan husuk. Udara seakan dipenuhi bau mesiu yang kental, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Ketika dia memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut semakin erat. Ekspresi serius terlihat di seluruh wajahnya saat dia menahan nafas dan berkonsentrasi, bersiap menghadapi situasi rumit ini. Jelas sekali bahwa orang-orang dari sekte api berkobar juga merasakan tindakan aneh dari sekte lain. Para tetua dari sekte api berkobar, Dongfang Myu Hao, dan leluhur mereka semuanya serius dan waspada saat ini. Jelas sekali bahwa mereka juga mengetahui seperti apa situasi saat ini dan betapa merugikannya hal itu bagi mereka. Semua orang sudah menyadari hal ini, tapi mereka belum mengungkitnya. Nah, tunggu, ikuti kami. Tetua pertama dan tetua kedua telah tiba di samping Wang Chen pada suatu waktu. Mereka memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Bayi suci telah lahir, aku ingin tahu berapa tingkat bayi suci itu nanti. Kata tetua kedua dengan ekspresi serius di wajahnya. Jelas sekali sekolah Sing Chen juga mulai khawatir. Kali ini, sekolah Sing Chen kembali dengan kuat dan mengumumkan kembalinya mereka. Semuanya berjalan lancar pada awalnya, tapi siapa sangka hal sebaik itu akan muncul di sekte api berkobar. Setelah sekte api berkobar memperoleh benda ini, itu pasti akan mempengaruhi masa depan sekolah Sing Chen. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit diterima oleh sekolah Sing Chen. Melihat ekspresi tetua pertama dan tetua kedua, keduanya juga berencana untuk menghentikan mereka. Iya, Wang Chen berkata dengan suara rendah ketika dia mendengar kata-kata kedua tetua itu. Tentu saja dia bisa memahami apa yang dipikirkan pihak lain. Jika dia memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda, Wang Chen yakin dia akan membuat pilihan yang sama. Astaga! Pada saat ini, beberapa suara teredam menembus udara dari jauh. Dalam sekejap mata, selusin orang lainnya bergegas ke sekitar cekungan. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Di antara mereka, sosok berkulit putih sangat menarik perhatian. Ekspresi rumit dan serius melintas di mata Wang Chen ketika dia melihat sosok ini. Han Yuksuan. Benar, orang yang datang adalah Han Yuksuan. Ada juga orang-orang dari sekte lain. Saat ini, sudah lebih dari 30 orang berkumpul di sekitar cekungan. Para ahli dari seluruh penjuru telah berkumpul. Pada saat inilah Han Yuksuan juga melihat ke arah Wang Chen. Ketika dia melihat Wang Chen, tubuhnya sedikit gemetar dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Tatapan mereka saling terkait di udara. Pandangan sekilas ini berlangsung selama 10.000 tahun. Pandangan sekilas ini mengandung terlalu banyak emosi yang kompleks, terlalu banyak emosi. Pandangan sekilas ini sepertinya membawa keduanya kembali ke masa ketika keluarga Wang masih ada di kerajaan Tian Feng. Mereka telah kembali ke masa ketika mereka berdua bermain-main dengan Wu Ji di kota Tian Feng. Kemudian, mereka kembali ke keluarga Han di kota Qing Feng. Mereka kembali ke olah keluarga Han. Wang Chen, pernikahan antara keluarga Han dan kamu sudah berakhir. Pada saat itu, Wang Chen merasa seperti tersambar petir. Saat itu, Wang Chen bahkan merasa mati rasa. Kata-kata tetua keluarga Han, bagaimana seekor anjing liar bisa menikah, menusuk jauh ke dalam hati Wang Chen. Kemudian, pemandangannya berubah menjadi lebih dari 3 tahun lalu. Di kota Qing Feng, Wang Chen menjalani kehidupan yang disebut sampah dan diejek. Di sisi lain, Han Yuksuan berada jauh di langit, memberi orang perasaan bahwa dia suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia adalah jenius dari kota Qing Feng. Dua orang, satu di langit dan satu lagi di tanah. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Pada akhirnya, mereka seperti orang asing. Pada saat ini, dia kembali ke hari di mana ujian sekte bintang berakhir. Lin Kun telah memimpin sekelompok orang mengelilinginya di antara para siswa dan mengejeknya di depan umum. Gadis muda ini telah muncul dan menyelamatkannya, menyebabkan dia berhutang budi padanya. Berdiri di sampingnya, Wang Chen tidak pernah bisa melupakan tatapan merendahkan di mata anggota keluarga Han. Kata-kata Han Yu, sampah kecil, jangan berani-berani menggunakan nama keluarga Han untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata itu terpatri dalam hati Wang Chen dan dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Saat ini, tatapan mereka bertemu. Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya mereka benar-benar bertukar pandang, dan sudah 10 ribu tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. 10 ribu tahun dalam satu pandangan, 10 ribu tahun kesedihan. Memikirkan semua ini, wajah Wang Chen menjadi sedikit pucat. Dia merasakan perasaan tercekik di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Engah. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya berayun dengan keras. Nak, apa yang terjadi padamu? Nak, kamu baik-baik saja. Perubahan drastis Wang Chen secara alami menarik perhatian dua tetua sekolah Sing Chen di samping Wang Chen. Segera, kedua tetua itu menjadi cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku, aku baik-baik saja. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosi yang mengamuk di hatinya dan menenangkan darah yang bergolak di tubuhnya. Kamu baik-baik saja. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua agung dan tetua kedua menjadi bingung. Mereka menoleh dan melihat ke arah fokus pandangan Wang Chen. Ketika mereka melihat Han Yuksuan, wajah mereka langsung menjadi dingin. Huff. Penatua kedua, yang biasanya pendiam, mendengus dingin. Seketika, Han Yuksuan mundur selangkah seolah-olah dia mengalami cedera serius. Pada saat ini, tetua kedua benar-benar menyerang jiwa primordial Han Yuksuan. Sekolah Sing Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Demikian pula, perubahan ekspresi Han Yuksuan diperhatikan oleh seorang tetua dari Istana Langit Ungu. Seketika, wajah tetua itu menjadi gelap dan dia berteriak kepada kerumunan dari Sekolah Sing Chen. 514. Situasi yang sudah kacau menjadi semakin kacau saat ini. Tiba-tiba, orang-orang dari Istana Langit Ungu memelototi orang-orang dari Sekolah Sing Chen. Huff. Ada apa? Sekolah Sing Chen kami sudah keterlaluan. Apa yang dapat Anda lakukan? Grand Elder bertanya dengan tenang ketika dia melihat reaksi orang-orang dari Istana Langit Ungu. Huff. Beraninya Sekte Iblis yang tidak ortodoks bertindak begitu lancang di sini. Hari ini, biarkan aku melihat apakah Sekolah Sing Chenmu masih memiliki sikap seperti dulu. Setelah mendengar kata-kata tetua agung, wajah tetua Istana Langit Ungu langsung berubah menjadi sangat jelek. Sambil mendengus dingin, dia melepaskan auranya ke arah orang-orang dari Sekolah Sing Chen. Sekte Setan yang tidak lazim. Huff. Sekte Iblis yang tidak lazim. Baiklah. Hari ini, Sekolah Sing Chen kita, Sekte Setan yang tidak ortodoks, akan melihat sejauh mana Istana Langit Ungu dari Dao Ortodoks telah berkembang. Sang tetua mencibir. Kata-kata, Sekte Setan yang tidak ortodoks jelas telah membuat marah Grand Elder. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Sekolah Sing Chen dikepung oleh berbagai sekte atas nama Sekte Setan yang tidak ortodoks. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain bersembunyi. Sekte Setan yang tidak ortodoks ini jelas merupakan ungkapan yang paling dibenci oleh orang-orang dari Sekolah Sing Chen. Kali ini, bukan hanya tetua agung, namun aura tetua kedua pun tiba-tiba meletus. Untuk sesaat, dua aura kuat membubung ke langit dan terjalin dengan aura tetua Istana Langit Ungu di udara. Suasana menjadi semakin mencekam. Istana Langit Ungu dan Sekolah Sing Chen sedang bertarung. Apa yang sedang terjadi? He he, sepertinya itu Wang Chen. Bukankah kamu baru saja melihatnya muntah darah? Pasti tetua Istana Langit Ungu yang menyerangnya. Itu sebabnya tetua Sekolah Sing Chen menyerangnya juga. Han Yuksuan sepertinya telah diserang. Dalam kompetisi perbatasan utara ini, baik Wang Chen dan Han Yuksuan adalah bintang paling cemerlang. Saya rasa itulah masalahnya. Sulit untuk mengatakannya. Kudengar hubungan antara Wang Chen dan Han Yuksuan tidak sederhana. Benar, Wang Chen dan keluarga Han adalah musuh. Kudengar dia pernah menjadi anggota keluarga Han. Melihat situasi di depan mereka, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Di satu sisi terdapat sekte paling misterius di perbatasan utara, Istana Awan Ungu, yang dikatakan paling kuat. Di sisi lain adalah penguasa perbatasan utara lebih dari 30 tahun yang lalu, Sekolah Sing Chen yang bangkit kembali dengan kuat. Persaingan antara kedua sekte ini pasti akan sengit dan seru. Dapat dikatakan bahwa ini mewakili puncak persaingan di perbatasan utara. Di antara kerumunan, Pangeran Lu, yang mewakili Istana Awan Ungu dan Kekaisaran Dali, mengerutkan kening dan berjalan ke arah mereka. Banyak orang tidak bisa tidak melihatnya. Dia adalah salah satu dari 10 pakar garis perbatasan utara, tokoh dikdaya dalam daftar harimau. Dengan tambahan ahli seperti itu, Sekolah Sing Chen kemungkinan besar akan dirugikan. Gemuruh. Dan saat ini, langit dan bumi bergetar hebat. Akhirnya, seluruh bumi terbelah saat puluhan ribu cahaya hitam putih tiba-tiba membubung ke langit. Asteris mengaum. Mengaum. Sesaat kemudian, lampu hitam dan putih saling terkait. Raungan liar naga dan harimau bergema di antara langit dan bumi. Bahkan samar-samar orang bisa melihat cahaya hitam putih yang mengembun menjadi bentuk naga dan harimau raksasa yang mengaum di udara. Deng. Dengungan. Dengungan. Nyanyian yang dalam dan halus memenuhi seluruh ruangan saat ini. Seolah-olah seluruh dunia sedang melantunkan dewa. Bersama dengan kilat ungu yang menyambar di langit, jaring yang tak terhindarkan yang dipadatkan oleh sekte api berkobar bersinar dengan cahaya kemasan. Untuk sesaat, seluruh dunia terasa indah dan indah, membuat orang merasa seperti berada dalam ilusi. Wow, wow, wow. Namun, pada saat ini, jeritan yang sangat melengking tiba-tiba terdengar. Di bawah jeritan nyaring ini, cuaca di atas langit dan bumi langsung berubah. Adegan yang awalnya seperti mimpi tiba-tiba berubah menjadi kebalikannya. Dalam sekejap mata, bayangan naga dan harimau berubah menjadi ular terbang dan cerberus neraka. Pemandangan di sekitarnya berubah menjadi merah darah dan dingin. Nyanyian para Buddha di langit juga berubah menjadi Auman Shuro berlengan enam yang tak terhitung jumlahnya. Raungan mereka seperti guntur dan sangat menakutkan. Seluruh dunia dipenuhi dengan warna merah darah, membuat orang merasa seolah-olah berada di neraka. Wah, 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 wah. Jeritan melengking terdengar terus-menerus, dan suaranya menjadi semakin jelas. Apa yang sedang terjadi? Astaga! Apa yang terjadi? Ini, ini neraka Shuro. Neraka tingkat tertinggi. Shuro berlengan enam, ular terbang, cerberus neraka. Surga! Apa yang sedang terjadi? Surga telah menjadi neraka dalam sekejap mata. Apakah dunia sedang berubah? Yang satu berpikir ke surga, yang lain berpikir ke neraka. Surga dan neraka menyatu. Tidak, ada masalah dengan bayi suci. Itu bukan bayi suci, itu bayi iblis. Hanya ketika bayi iblis lahir barulah ia berubah menjadi neraka Shuro. Surga! Bayi iblis! Bayi iblis yang legendaris. Hal yang paling yin dan jahat di dunia. His! Bayi iblis yang paling yin dan paling jahat. Dunia akan berubah, dunia akan berubah. Bayi iblis, sebenarnya adalah bayi iblis. Tidak heran sekte api berkobar tidak memperbaikinya begitu lama. Ini, bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh orang biasa. Ya, bayi iblis sebanding dengan bayi suci. Yin dan aura jahatnya sangat sulit untuk disempurnakan tanpa bagan natal yang kuat yang dapat diandalkan. His! Bayi iblis sepertinya sedang dalam masalah besar. Untuk sesaat, wajah semua orang diliputi keterkejutan dan kegugupan saat melihat pemandangan ini. Bagaimana ini bayi suci? Itu jelas merupakan bayi iblis yang legendaris. Dikatakan bahwa bayi iblis telah muncul ribuan tahun yang lalu. Ketika bayi iblis lahir, ia membawa lautan darah yang tak terbatas. Darah mengalir seperti sungai, dan itu adalah neraka di bumi. Bisa dikatakan semua makhluk hidup di dunia hanyalah anjing jerami. Sekarang setelah bayi iblis muncul, apa yang akan terjadi? Hati semua orang tenggelam memikirkan hal ini. Bayi iblis, bayi iblis telah lahir, dan dunia akan berubah. Kemanapun bayi iblis pergi, neraka tidak akan ada habisnya. Kita tidak bisa membiarkan benda ini lolos. Untuk sesaat, beberapa pembangkit tenaga listrik berpengetahuan yang hadir berkata dengan ekspresi serius. Saat bayi iblis akan muncul, semua orang yang hadir menjadi tenang. Sebelumnya, sekolah singchen dan sekte api berkobar berada di jalan buntu dan dapat menyerang kapan saja. Pada saat ini, mereka memilih untuk mengesampingkan dendam mereka sebelumnya dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada tempat di mana bayi iblis akan muncul. Wah-wah-wah-wah. Cahaya hitam dan putih menjadi semakin terang, berkedip bergantian. Akhirnya, kerak bumi retak terbuka, dan aura agung muncul dari dalam cahaya yang pekat. Di dalam auranya, samar-samar terlihat sosok bayi yang duduk bersilah. Perlahan-lahan, cahaya menyelaukan itu meredup, dan semua orang akhirnya bisa melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas. Hai. Ketika mereka melihat bayi iblis di depan mereka dengan jelas, semua orang sangat terkejut. Bukan, itu bukan bayi iblis. Itu bukan bayi iblis. Seluruh tubuh bayi iblis berwarna hitam pekat dengan semburat merah tua, dingin dan jahat. Namun, meskipun benda ini memiliki aura dingin dan jahat, ia juga menyembunyikan aura keagungan langit dan bumi. Bayi suci, bayi setan, apa itu? Saya tidak yakin, saya belum pernah mendengarnya. Persimpangan antara orang suci dan iblis. Apa, dot apa yang terjadi? Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Apakah pertemuan antara orang suci dan iblis merupakan berkah atau kutukan? Pada saat ini, embryo roh muncul di depan mata semua orang. Warnanya setengah hitam dan setengah putih. Benar sekali, warnanya setengah hitam dan setengah putih. Sama seperti cahaya yang keluar darinya tadi, hitam dan putih saling bersilangan. Persimpangan ini menimbulkan perasaan aneh dan mempesona. Saat ini, tubuh embryo roh ini berkedip-kedip dengan dua warna. Itu seperti bayi, membuka mulutnya dan menjerit. Embryo roh adalah benda langit dan bumi yang dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi selama ribuan tahun. Begitu ia lahir, ia sudah memiliki kesadarannya sendiri. Saat ini, embryo roh masih dalam proses kebangkitan. Munculnya embryo roh. Formasi Teji, mundur. Pada saat ini, ketika semua orang terkejut, sekte api mengamuk adalah yang pertama bereaksi. Saat master sekte dari sekte api mengamuk berteriak, jaring tak terelakkan yang telah lama disiapkan di langit langsung menutupi tanah, langsung menuju ke embryo roh. Di tengah cahaya keemasan, suara mendengung terdengar tak henti-hentinya. Saat ini, semua orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Pada saat kritis ini, para tetua dari sekte api mengamuk tahu apa arti kegagalan, dan terlebih lagi, mereka tahu seberapa besar keuntungan yang akan mereka peroleh jika berhasil. Wah, wah, wah. Seolah merasakan bahaya mendekat dan jaring tak terhindarkan menutupinya, embryo roh langsung mengeluarkan jeritan nyaring. Kecepatannya menjadi semakin cepat, seolah-olah sangat cemas. Di tengah jeritan melengking, aura kuat terpancar dari embryo roh, memicu hembusan angin. Cahaya hitam dan putih berkedip-kedip, dan tubuh embryo roh bersinar, berubah menjadi aliran cahaya, dan hendak melarikan diri ke kejauhan. Taiji yin dan yang, putar langit dan bumi, formasi delapan trigram, kunci naga dan jebak binatang itu. Melihat embryo roh melarikan diri, orang-orang dari sekte api mengamuk langsung merasa cemas. Delapan ahli dari sekte api mengamuk di tengah formasi segera membentuk segel dan berteriak dengan suara yang dalam. Dalam sekejap mata, delapan puluh satu segel terbentuk dan diintegrasikan ke dalam jaring tak terhindarkan. Dalam sekejap, jaring tak terhindarkan bersinar terang, seolah ingin menghalau malam dan menggantikan matahari di siang hari. Cahaya keemasan sangat menyilaukan. Huff, menurutmu kamu mau pergi ke mana? Penguncian naga delapan trigram, ayo. Kemudian, tetua agung dari sekte api mengamuk, Sian Ming He, mengeluarkan raungan lembut, dan seketika, jaring yang tak terhindarkan langsung menuju ke embryo roh. Puff, puff, puff. Sebuah suara yang dalam terdengar. Cahaya keemasan menyala, dan jaring emas menyebar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghalangi di depan embryo roh, menjebaknya di tengah saat ia hendak melarikan diri. Wah, wah, wah. Ceritan melengking itu menjadi semakin cepat. Terjebak dalam jaring yang tak terelakkan, embryo roh mengamuk, ingin keluar dari lapisan sangkar ini. Namun, bagaimana sekte api mengamuk, yang telah lama dipersiapkan, memberikan kesempatan ini. Delapan tetua berdiri di delapan arah, terus menerus menyuntikkan segel ke dalam formasi. Dalam sekejap, jaring tak terhindarkan mengeluarkan suara mendengung halus, dan cahaya keemasan bersinar terang, terus memperkuatnya. Tidak bagus, sekte api mengamuk akan mendapatkan embryo roh ini. Saat melihat ini, semua orang dari sekte lain saling memandang dan meraum dalam hati. Melihat embryo roh yang terperangkap dalam formasi delapan trigram, hati semua orang tenggelam. Meskipun embryo roh ini aneh, tidak ada keraguan bahwa ia sangat kuat. Setidaknya, itu adalah embryo roh tingkat manusia atau lebih tinggi. Setelah hal ini disempurnakan oleh Raging Fire Sek, maka hal yang mereka khawatirkan akan benar-benar terjadi. 515 Memikirkan hal ini, banyak orang saling memandang dan bertukar pandang. Setelah beberapa saat, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan, tatapan mereka menjadi tajam dan dingin. Tiba-tiba, suasana di aula berubah drastis. Udara seakan membeku. Mereka akan menyerang. Melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang dan tatapannya menajam. Berdiri di samping Wang Chen, tetua agung berkata dengan suara rendah, Nak, hati-hati nanti. Iya, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan menjawab. Mengaum-mengaum. Mengikuti di samping Wang Chen, Flaming Moon mondar-mandir dengan gelisah dan mengeluarkan suara gemuruh rendah. Chen, benda ini sangat kuat. Aku bisa merasakannya. Aku sangat familiar dengan auranya. Suara Flaming Moon terngiang di benak Wang Chen. Aura yang familiar dengan Flaming Moon. Wang Chen menunjukkan sedikit kebingungan di antara alisnya. Nak, besiaplah. Pada saat yang sama, pengingat Lin Zhan terngiang di benaknya. Saat ini, pemandangan itu benar-benar membeku. Sekte api mengamuk jelas merasakan aura ini juga. Ekspresi para tetua di pinggiran berubah serius dan tegas. Mereka menjadi husuk. Pergi. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu berteriak dengan marah dan mengubah situasi sepenuhnya. Harta karun spiritual langit dan bumi adalah milik mereka yang mampu. Hal ini selalu terjadi sejak zaman kuno. Ini adalah prinsip yang tidak berubah. Benar, harta karun spiritual langit dan bumi bukan milik siapapun. Kita berhak memperjuangkannya. Kami juga menginginkan barang ini. Saat teriakan marah terdengar, keributan terjadi di antara kerumunan. Semua orang mendidih karena kegembiraan. Orang-orang di sekitar yang sudah bersiap bergegas menuju pusat lingkaran dalam upaya untuk memperjuangkan sebidang tanah ini. Harta karun rohani. Menanggapi tindakan orang-orang ini, Lin Zhan dengan tenang berkata dalam benak Wang Chen, Hei-henak, mari kita tunggu sebentar. Tidak perlu terburu-buru. Besiaplah untuk menyerang kapan saja. Mari kita tunggu kesempatan yang tepat. Orang-orang ini ingin bertarung demi embryo spiritual di markas Raging Fire Sack. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, terutama ketika dia merasakan aura kuat itu tadi. Hanya Lin Zhan yang tahu betapa kuatnya aura itu. Itu adalah aura yang bukan milik perbatasan utara. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Zhan tidak sedikitpun khawatir bahwa embryo roh akan diperebutkan oleh orang lain. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika mereka memperjuangkannya? Dari semua orang yang hadir, mungkin hanya Wang Chen dan Han Yuksuan yang memiliki life providence yang begitu kuat untuk menahan dampak embryo roh. Sisanya akan mendekati kematian jika mereka mencoba memurnikan embryo roh. Wang Chen sedikit mengernyit saat dia melihat lusinan sosok yang menerkam menuju sekte api mengamuk. Tak satupun dari mereka berasal dari Sekolah Singchen atau Istana Awan Ungu. Pada saat ini, Penatua Agung dan Penatua Kedua berdiri di depan Wang Chen. Mereka tidak melakukan apapun, dan anggota Sekolah Singchen lainnya juga tampak acuh-ta'acuh. Sedangkan untuk Istana Awan Ungu, terlebih lagi. Pada saat ini, orang-orang yang menyerang sekte api mengamuk dalam upaya untuk memperjuangkan embryo roh dipimpin oleh Dong Lin San, Sekte Cahaya Bulan, dan Sekte Riang. Jelas sekali, Sekolah Singchen dan Istana Awan Ungu sepertinya mengetahui sesuatu dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Huff, Sekte Api Arden milikku bukanlah sesuatu yang bisa diserang oleh kalian orang-orang rendahan. Cepat mundur, dan kita akan membiarkan masa lalu berlalu. Kalau tidak, melihat lusinan orang menyerbu pergi, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda berjalan keluar dari dalam Sekte Api Arden. Di sampingnya ada Dong Fang Niuhau. Melihat orang-orang yang menyerbu, mata lelaki tua itu berkilat jijik saat dia mendengus dingin. Huff, Apakah Sekte Api mengamukmu begitu sombong sehingga kamu berniat memonopoli embryo spiritual? Karena kami sudah melihatnya, kami berhak memperjuangkannya. Sekte Api mengamuk Anda tidak memiliki hak untuk menandai area ini dan tidak mengizinkan kami masuk. Melihat orang tua yang menghalangi di depan mereka. Di antara kerumunan, anggota caref risik berteriak dengan marah. Tidak diragukan lagi, setelah Sekte Api mengamuk semakin kuat, Sekte Riang akan menjadi pihak pertama yang menderita. Oleh karena itu, pada saat ini, mata para anggota caref risik berkedip ketika mereka berteriak dengan cemas. Itu benar. Apa hak yang dimiliki oleh Sekte Api mengamukmu untuk memonopoli harta karun spiritual alam semesta? Itu benar. Seratus ribu pegunungan ini tidak dapat dianggap sebagai wilayah Sekte Api mengamukmu. Sebenarnya, jika Sekte Api mengamukmu mempunyai hak untuk menginjakan kaki di pegunungan seratus ribu, maka begitu pula Sekte Riangku. Tempat ini bahkan lebih dekat dengan Sekte Riangku. Semuanya berhenti bicara omong kosong dan serang masuk. Embryo roh terjebak sekarang. Saya yakin semua orang tahu betapa kuatnya formasi 8 Trigram Taiji dari Sekte Api mengamuk. Jika kita terlambat, Embryo roh pasti milik Sekte Api mengamuk. Itu benar. Formasi 8 Trigram Taiji terlalu sombong. Kita tidak bisa membiarkan Sekte Api mengamuk memonopoli hal ini. Dihentikan oleh Dongfang Niu Hao dan Sang Patriark, kerumunan menjadi gempar. Di tengah kerumunan, suara gemurus semakin keras. Sesaat kemudian, setelah raungan marah, sekelompok orang tiba-tiba bergegas ke dalam baskom yang berantakan. Huh, bodoh! Kamu mendekati kematian! Patriark dari Sekte Api mengamuk memasang ekspresi dingin di wajahnya ketika dia melihat sekelompok orang ini dengan ceroboh menyerang lagi. Begitu dia selesai berbicara, saat kelompok itu hendak menghubunginya, dia tiba-tiba merasakan aura kuat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, suara bahasa Sansekerta tertinggal di udara, tak henti-hentinya bergema di udara. Telinga! Meskipun aura ini sangat kuat, namun membawa rasa kelembutan dan ketenangan. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan di atas kepala seseorang. Meski tidak menekan, namun menyulitkan seseorang untuk bernapas dan bergerak maju. Hai! Merasakan kekuatan tetua itu, ekspresi keterkejutan yang ekstrim melintas di mata Wang Chen. Aura ini, hanya dari aura ini saja, yang lebih tua jauh lebih kuat dari Dongfang Niu Hao. Dongfang Niu Hao adalah seorang Grandmaster seniman bela diri pemula, lalu sesepuh ini. Apakah dia seorang artis bela diri Grandmaster tingkat menengah? Atau artis bela diri Grandmaster tingkat tinggi? Atau bahkan keberadaan seperti Sage? Memikirkan hal ini, Wang Chen memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Zhan tidak khawatir orang-orang ini akan bergabung untuk menghadapi sekte api yang mengamuk. Dia akhirnya mengerti mengapa sekolah Sing Chen dan istana langit ungu tidak terburu-buru bertindak. Dengan kehadiran ahli seperti itu, siapa di perbatasan utara yang bisa menandinginya? Setidaknya, tidak ada orang seperti itu yang hadir. Seperti yang diharapkan. Sekte api mengamuk memenuhi syarat untuk disebut sebagai sekte nomor satu di perbatasan utara. Pada saat ini, tidak hanya Wang Chen yang terkejut, tetapi orang-orang dari istana langit ungu dan sekolah Sing Chen yang berdiri di kejauhan juga terkejut dan takjub. Pada saat ini, lusinan orang yang menyerang sekte api mengamuk menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Aura yang kuat membuat mereka tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Dengan dengusan dingin dari sesepuh, bahkan dengan kekuatan mereka, mereka merasakan tubuh mereka terkurung dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pengurungan dan aura mutlak ini membuat mereka gemetar. Hati mereka sedang kacau saat ini. Selain penyesalan, yang ada hanyalah penyesalan yang lebih besar. Mereka akhirnya tahu bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Mereka akhirnya tahu bahwa sekte api mengamuk layak disebut sebagai sekte nomor satu di perbatasan utara. Pakar seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tolak. Mereka akhirnya tahu mengapa orang-orang dari Istana Langit Ungu dan Sekolah Singchen tidak mengambil tindakan. Di saat yang sama penyesalan, mereka bahkan lebih terkejut dan takut. Kapan sekte api mengamuk memiliki ahli yang menentang surga? Hal yang menentang surga seperti ini telah melampaui pemahaman mereka. Sebenarnya ada seorang ahli di perbatasan utara. Huff, kalian semua, enyahlah. Sebelum orang-orang ini dapat menyelesaikan pemikiran rumit mereka, tetua yang baru saja mengurung semua orang dengan auranya mengungkapkan cibiran menghina dan menyerang ke depan dengan satu tangan. Boom, boom, boom. Raungan terdengar, disusul jeritan. Di tengah gelombang rangan yang teredam, semua sosok yang menyerang sekte api mengamuk terlempar saat ini. Bang, bang, bang. Serangkaian suara hantaman rendah diikuti pada saat ini. Di tengah suara benturan, sosok-sosok jatuh ke tanah satu demi satu. Hanya dengan satu gerakan, puluhan orang benar-benar dikirim terbang oleh sesepuh. Puff, puff, puff. Orang-orang yang dikirim terbang semuanya memuntahkan setegup darah. Jelas sekali bahwa patriark dari sekte api mengamuk telah menunjukkan belas kasihan kali ini, hanya melukai ringan orang-orang ini. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh lusinan orang dalam sekejap. Hai. Melihat pemandangan ini, bahkan orang-orang dari Istana Langit Ungu dan Sekolah Singchen, yang telah merasakan keberadaan kuat dari sekte api mengamuk sebelumnya, semuanya menghirup udara dingin pada saat yang bersamaan. Kekuatan tetua ini benar-benar menantang surga. Seharusnya tidak ada orang seperti itu di perbatasan utara. Kemunculannya telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman masyarakat tentang garis perbatasan utara. Kekuatannya sudah melampaui batas perbatasan utara. Lusinan orang yang dikirim terbang mungkin tidak semuanya ahli, tapi pasti ada 20 dari mereka yang bisa masuk peringkat 100 teratas di perbatasan utara. Bahkan ada beberapa yang terkenal di perbatasan utara. Bahkan para tetua yang memimpin tim dari Gunung Donglin dan Gerbang Yuehua kali ini adalah ahli mutlak dalam peringkat naga perbatasan utara. Kedua orang ini sudah menjadi eksistensi teratas di perbatasan utara. Tapi sekarang, itu tidak ada yang bisa menahan satu pukulan pun dari tetua sekte api mengamuk. Terlebih lagi, itu adalah jenis serangan yang terlihat mudah dan tanpa usaha. Sulit bagi siapapun untuk menerimanya. Setelah mengirim orang-orang ini terbang, ekspresi patriark sekte api mengamuk tidak peduli. Dia mendengus acu-ta'acu dan berkata, sekte api yang mengamuk tidak membutuhkan orang lain untuk memberi tahu kita apa yang harus kita lakukan. Jika ada yang tidak puas, mereka dapat terus datang. Saya akan membuat mereka puas hari ini. Di matanya, orang-orang di perbatasan utara ini hanyalah kru yang beraneka ragam. Mereka sama sekali tidak mengancamnya. Baru setelah pergi ke benua tengah dia menyadari betapa tidak pentingnya garis perbatasan utara. Sekarang setelah dia kembali, bagaimana mungkin garis perbatasan utara masih bisa berguna baginya. Mendengar kata-kata sang patriark, tidak ada yang berani menolak saat ini. Di bawah kekuatan seperti itu, bukankah perlawanan hanya akan menimbulkan masalah. Mereka yang dikirim terbang oleh sang patriark tidak berani berbicara saat ini. Dengan wajah pucat, mereka menundukkan kepala dalam diam. Tentu saja, mereka tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa hidup mereka terlalu panjang. Mereka tidak mati sekarang karena patriark dari Sekte Api Mengamuk telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kali ini, mereka masih berani menyinggung Sekte Api Mengamuk. Melihat lelaki tua berambut perak itu, yang ada hanya ketakutan di mata mereka. Beraninya mereka melakukan sesuatu yang tidak sopan. 516. Saat mereka melihat lelaki tua berambut perak itu, yang ada hanya ketakutan di mata mereka. Beraninya mereka melakukan sesuatu yang tidak sopan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat embryo roh terperangkap dalam formasi 8 Trigram dan Sekte Api Mengamuk mencoba yang terbaik untuk menundukkan dan menyerapnya. Meski mereka tidak mau dan tidak puas, mereka hanya bisa menanggungnya. Wah, 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 wah. Raungan tajam terus terdengar. 8 tetua klan api mengamuk yang berada di tengah formasi memiliki wajah pucat dan basah kuyuk oleh keringat. Meskipun jaring emas yang tak terhindarkan berisi embryo roh, jaring itu masih berada di ambang kehancuran dan berada dalam kondisi genting. Seolah-olah bisa pecah kapan saja. Meskipun selalu ada segel tangan yang dikirim. Namun segel tangan ini tidak banyak berpengaruh. Cahaya kemasan dari Inescapable Net jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya. Di dalam jaring tak terhindarkan, cahaya hitam dan putih pada tubuh embryo roh semakin kuat. Tampaknya itu menutupi cahaya dari jaring yang tak terhindarkan. Jelas sekali bahwa Sekte Api Mengamuk tidak sesukses yang dibayangkan semua orang. Mereka mampu mengendalikan dan memurnikan embryo roh dengan mengandalkan jaring yang tak terhindarkan. Meskipun formasi delapan trigram sangat kuat, ia tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya saat ini. Adegan ini juga menyebabkan alis semua orang dari Sekte Api berkobar bersatu erat, memperlihatkan ekspresi khawatir dan terkejut. He he, Patriark Bulu Abadi, saya tidak menyangka Anda akan diganggu dan keluar dari pengasingan. Atas nama Istana Langit Ungu, saya menyambut Anda. Saat semua orang di kerumunan sedang menatap embryo roh, seorang anggota Istana Langit Ungu berbicara. Pangeran Lu berjalan keluar dari kerumunan dan mendekati oriental Niu Hao dan kepala Sekte Api mengamuk dengan penuh hormat. Hem, lumayan. Anak kecil yang biasa memakai popok sudah besar. Kemampuannya lumayan. Sang Patriark bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Pangeran Lu. Dia tidak memberikan wajah apapun pada Pangeran Lu. Pangeran Lu bukan hanya merupakan tetua agung dari Istana Langit Ungu, namun dia juga merupakan raja dari Kekaisaran Dali. Dengan dua identitas ini, belum lagi orang-orang biasa, bahkan pemimpin Sekte dari berbagai Sekte harus memberikan wajah pada Pangeran Lu ketika mereka melihatnya. Namun, nada suara Patriark sangat acuh tak acuh. Pangeran Kekaisaran Lu sama sekali tidak senang. Ia hanya tersenyum dengan senyuman gemetar dan menampakkan senyuman yang tulus, jarang sekali nenek moyang masih mengingatku. Aku merasa tersanjung. Pada saat ini, Pangeran Kekaisaran Lu tidak memiliki aura masa lalu yang bermartabat dan agung, dan dia hanya seperti seorang junior yang pendiam. Banyak orang terkejut. Mereka tidak tahu siapa lelaki tua yang mengirim mereka terbang dengan satu serangan telapak tangan hingga mampu membuat Pangeran Lu bertingkah seperti ini. Patriark Bulu Abadi. Itulah satu-satunya gelar yang tersisa di benak setiap orang. Hai. Sesaat kemudian, beberapa anggota yang lebih senior di kerumunan itu menghirup udara dingin secara serempak. Mereka saling memandang, dan tatapan mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Patriark Bulu Abadi. Itu Patriark Bulu Abadi. Dia masih hidup. Astaga, bukankah aku mendengar bahwa dia pergi ke benua tengah? Mengapa anda masih di Beijing kami? Kerumunan menjadi gempar. Patriark Bulu Abadi. Generasi muda tentu tidak mengetahui tentang Immortal Fader, namun generasi tua pernah mendengar tentangnya. Ketika mereka pertama kali memasuki sekte tersebut, mereka telah mendengar terlalu banyak rumor tentang orang di perbatasan utara ini. 150 tahun yang lalu, orang ini telah bergabung dengan sekte api berkobar. Dia telah memasuki level Imperial Martial Artis ketika dia baru berusia 23 tahun. Kemudian, dalam sekejap, dia memasuki papan peringkat harimau pada usia 24 tahun. Pada usia 32 tahun, dia telah memasuki papan peringkat naga dan menjadi salah satu dari 10 seniman bela diri terbaik di perbatasan utara. Imperial Martial Artis Tahap ke-9. Setelah itu, dia berhasil menembus jalan surga dan memasuki jajaran seniman bela diri bahkan sebelum dia berusia 40 tahun. Dia telah menjadi penatua dari sekte api berkobar. Pada usia 50 tahun, dia telah menjadi penatua pertama dari sekte api berkobar. Orang terkuat, dia adalah orang terkuat di perbatasan utara. Orang terkuat yang diakui publik. Selama 10 tahun sebagai penatua, sekte api berkobar telah mencapai perkembangan luar biasa. Dari sekte kelas 2, sekte kecil yang setara dengan klan Carefree, telah berkembang menjadi salah satu dari tiga sekte teratas di perbatasan utara, meninggalkan klan Carefree dalam debu dan membantu sekte api berkobar untuk membangun sebuah reputasi luar biasa. 100 tahun yang lalu, dia menjadi orang terkuat di perbatasan utara. Dia tidak tahan dengan kesepian dan bahkan melepaskan posisinya sebagai pemimpin sekte api berkobar. Dia telah memilih untuk mengembara dan meninggalkan sekte api berkobar untuk mencari arti sebenarnya dari seni bela diri. Pada saat itu, ada yang mengatakan bahwa dia telah pergi ke lembah kematian, ada yang mengatakan bahwa dia telah pergi jauh ke dataran ratapan, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia telah pergi ke laut meterward. Akunnya berbeda, tapi hasilnya sama. Dia telah menembus salah satu belenggu dan tiba di benua tengah. 100 tahun yang lalu, orang ini bisa dikatakan telah mengguncang perbatasan utara. Kini, meski 100 tahun telah berlalu, reputasinya di kalangan generasi tua tidak berkurang sama sekali. Lagi pula, reputasi orang ini di perbatasan utara terlalu tinggi. Meski 100 tahun telah berlalu, masih banyak perbuatannya di perbatasan utara. Memonopoli tiga sekte, membunuh delapan kaisar. Semua perbuatan ini sangat diingat oleh masyarakat. 50 tahun yang lalu, sekte api berkobar mengalami krisis dan terpecah secara internal. Pada saat yang paling kritis, dia turun seperti dewa perang. Pada akhirnya, dia sendirian membunuh tiga kaisar pengkhianat sebuah sekte. Bahkan seniman bela diri itu terbunuh dalam satu gerakan olehnya. Pertempuran itu telah mengguncang perbatasan utara. Oleh karena itu, Xian Yu jelas merupakan orang yang memiliki rasa legenda yang kuat. Faktanya, ada beberapa orang yang hadir yang pernah melihat wajahnya 50 tahun lalu. Namun, karena usianya lebih muda dari 50 tahun yang lalu, orang-orang ini tidak dapat mengenalinya. Namun, pangeran lu mengenalinya berdasarkan tebakannya. Sekarang mereka tahu bahwa lelaki tua di depan mereka adalah leluhur sekte api berkobar, Xian Yu, semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah katapun. Bahkan orang legendaris pun telah muncul. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Jika mereka tahu bahwa orang ini adalah Xian Yu, mereka tidak akan berani melawannya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Xian Yu tidak hanya terkenal karena kemampuannya, tetapi juga karena sifatnya yang protektif dan kepribadiannya yang tidak masuk akal. Jika seseorang menjadi musuh dengan orang seperti itu, mereka tidak akan bisa mengatakan apapun bahkan jika mereka dibunuh. Leluhur Xian Yu, harta spiritual telah digali, dan itu adalah pertanda baik dari surga. Kami, pangeran lu berkata dengan hati-hati sambil menatap leluhur Xian Yu. Huff, keberuntunganku, ini bencana. Leluhur Xian Yu mendengus dingin, bibirnya melengkung membentuk ekspresi tidak puas. Uhuk, uhuk, uhuk. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberi kami kesempatan untuk berkompetisi bersama. Sekarang formasi 8 Trigram Tai Chi telah menjebak bayi spiritual, jika sekte api berkobar menundukkannya, kami akan segera pergi. Namun, jika formasi 8 Trigram tidak bisa menjebaknya, akan sulit bagi sekte api berkobar untuk menundukkannya. Mengapa tidak memberi kita kesempatan untuk menundukkannya bersama-sama? Saya yakin Anda tahu betapa berbahayanya item ini, leluhur. Jika memasuki perbatasan utara, maka, pangeran lu melanjutkan sambil tersenyum sambil menatap leluhur Xian Yu. Maksudmu kamu ingin bertarung demi item ini? Mendengar perkataan pangeran lu, mata leluhur sedikit menyipit saat dia bertanya dengan tenang. Aku tidak berani, aku tidak berani. Saya yakin Anda tahu betapa sulitnya menundukkan item ini. Kalau tidak, jika leluhur mengambil tindakan, apakah benda ini masih bisa terbang? Tanpa takdir yang benar-benar kuat, akan sulit untuk menaklukkan item ini. Ada satu orang di Istana Awan Ungu yang mungkin bisa menaklukkannya pada saat kritis, jadi kuharap leluhur mengabulkan permintaanku. Kata-kata pangeran lu sangat sopan dan menyenangkan. Mendengar kata-katanya, mata leluhur Xian Yu sedikit menyipit saat dia menatap pangeran lu dengan penuh arti. Pangeran lu merasa tidak nyaman di bawah tatapannya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan mendapatkan kembali ekspresi acuh-ta'acuhnya. Kamu sedang membicarakan gadis kecil itu, kan? Saat dia berbicara, pandangan leluhur Xian Yu beralih ke tubuh Han Yuksuan dan memindainya. Ya, lumayan. Tulangnya bagus sekali. Istana Awan Ungu telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk gadis kecil ini. Senjata itu juga lumayan. Leluhur, kamu menyanjungku. Batuk, batuk, batuk. Pedang ilahi guntur ini telah mengenali pemiliknya. Jika leluhur menyukainya, Istana Awan Ungu pasti akan menghadiahkan Anda senjata ilahi yang tidak kalah dengan pedang ilahi guntur. Kami akan menyambut Anda kembali ke perbatasan utara. Pangeran lu berkata dengan tergesa-gesa. Hadiah, Huff, kamu tidak mampu membeli hadiah yang kuinginkan. Mendengar hadiah itu, sang leluhur mendengus tidak senang. Melihat pedang ilahi guntur, dia menunjukkan ekspresi kasihan. Iya, tapi jika kamu ingin memberikannya kepadaku, aku tidak keberatan menerimanya. Kirimkan ke sekte api berkobar di lain hari. Kata-katanya menyebabkan orang-orang di sekitarnya hampir jatuh ke tanah. Sudut mulut pangeran lu bergerak-gerak. Dia tidak menyangka kata-kata sopan itu akan. Tentu saja, tentu saja. Namun, karena dia sudah mengatakannya, pangeran lu hanya bisa menahan rasa sakitnya dan menyetujuinya. Dengan jaminan pangeran lu, leluhur menganggup puas. Lalu, dia menoleh dan menatap Han Yuksuan. Gadis kecil dengan tubuh indah memang bernasib seperti itu. Biarkan dia datang. Terima kasih, leluhur Xian Yu. Istana Awan Ungu dan Kekaisaran Dali pasti akan membalas kebaikanmu. Mendengar persetujuan leluhur, wajah pangeran lu langsung dipenuhi kegembiraan. Dia secara alami menyadari kelainan pada bayi spiritual. Selain itu, dia telah mengenali identitas leluhur. Itu sebabnya dia tidak bergerak lebih awal. Mengirimkan Han Yuksuan itu sederhana. Mungkin tidak ada seorangpun yang memiliki nasib lebih kuat dari Han Yuksuan. Hanya takdir yang kuat yang dapat menampung bayi spiritual. Dikombinasikan dengan metode unik dan teknik rahasia Istana Awan Ungu, mungkin ada harapan untuk menaklukkan bayi spiritual. Adapun dia. Jika formasi 8 Trigram Tai Chi Klan Api mengamuk tidak dapat menaklukkan bayi spiritual, dan bahkan leluhur bulu peri, bahkan jika dia berjumlah 10 atau 100, apa efek yang bisa mereka timbulkan? Kalau begitu, lebih baik biarkan Han Yuksuan bertaruh. Ini adalah rencana Istana Awan Ungu. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat pintar. Dengan izin leluhur, Han Yuksuan segera dibawa ke Baskom. Dia tinggal di sana, siap bergerak kapan saja. Berdiri di samping leluhur, Dongfang Miwao melihat ke arah Wang Chen, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya sedikit menganggup pada Wang Chen dan menyapanya. Di saat yang sama, orang-orang dari klan lain menjadi cemas. Istana Awan Ungu telah memperoleh peluang. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Mendengar hal ini, para tetua dari berbagai klan bergegas menuju leluhur bulu peri. 517. Objek spiritual langit dan bumi adalah milik yang ditakdirkan. Jika jaring tak terhindarkan pecah dan janin spiritual lolos, masing-masing faksi akan mengirimkan dua orang untuk menaklukkannya. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu semua tergantung takdir. Melihat kerumunan orang berkerumun, leluhur Xian Yu mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir dan berkata dengan dingin. Fraksi api mengamuk tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan janin spiritual. Mereka tidak berniat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Hal ini tidak sesederhana bayi suci atau bayi iblis. Jika benda ini dibiarkan mengalir ke perbatasan utara, pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Karena itu, leluhur Xian Yu menyetujui permintaan semua faksi dan memberi mereka kesempatan untuk menaklukkan bayi iblis. Mendengar kata-kata dari Patriark Bulu Abadi, orang-orang dari berbagai sekte sangat bersemangat. Kali ini, janin spiritual langit dan bumi memiliki penampilan yang aneh. Tidak ada yang tahu apakah itu bayi iblis atau bayi suci. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang telah dialaminya. Namun, ini masih merupakan janin spiritual langit dan bumi. Dilihat dari perubahan cuaca saat digali, setidaknya itu adalah item tingkat manusia. Jika mereka dapat memurnikan janin spiritual langit dan bumi, manfaatnya tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin orang-orang ini mau menyerah? Memikirkan hal ini, mereka mengepalkan tangan dan sangat ingin mencobanya. Melihat reaksi orang banyak, bibir leluhur Sian Yu membentuk senyuman dingin. Dia tidak bisa diganggu. Jika hal ini begitu mudah untuk ditundukkan, orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Mereka hanyalah sekelompok katak bodoh di dalam sumur. Orang-orang ini tidak tahu apa yang diwakili oleh bayi reinkarnasi. Bayi reinkarnasi berasal dari reinkarnasi. Hidup dan mati, siklus reinkarnasi, yin dan yang saling terkait. Dengan pikiran, surga dan neraka. Dengan pikiran, makhluk abadi dan setan menyatu. Bahkan leluhur Sian Yu tidak tahu betapa menakutkannya bayi reinkarnasi. Namun, sedikit informasi yang dia kumpulkan dalam 100 tahun terakhir sudah cukup mengejutkannya. Benda ini jauh lebih kuat dari bayi suci dan bayi iblis. Dari segi bahaya, bagaimana bayi iblis bisa dibandingkan dengan bayi reinkarnasi? Bayi reinkarnasi adalah simbol kehidupan dan kematian. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa bayi reinkarnasi di depan mereka adalah bayi reinkarnasi legendaris yang menyebabkan pertumpahan darah 10 ribu tahun yang lalu, mereka tidak akan memiliki emosi dan ekspresi seperti itu. Dari sini terlihat adanya disparitas antara fondasi masing-masing sekte. Sekolah Singchen, Istana Awan Ungu, dan Klan Api Berkobar jelas lebih berpengetahuan dibandingkan sekte lainnya. Mengabaikan orang-orang ini, Patriark Sian Yutan Pasadar memandang Han Yuksuan dari Istana Awan Ungu dan Wang Chen dari Sekolah Singchen. Satu dengan tubuh Sprite, yang lain dengan garis darah bela diri ilahi. Haha, perbatasan utara memang penuh dengan orang-orang berbakat. Milik siapa jiwa baru lahir reinkarnasi? Nenek moyang mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi antisipasi dan kekhawatiran. Kedua anak kecil ini masih terlalu lemah. Bisakah mereka menaklukkan jiwa baru lahir yang bereinkarnasi? Bagaimanapun, Wang Chen dan Han Yuksuan terlalu lemah. Kemungkinan besar mereka akan dilahap dan dikendalikan oleh jiwa baru lahir yang bereinkarnasi. Wang Chen, apakah kamu memiliki hubungan dengan keluarga itu? Setelah beberapa saat, Patriark Sian Yut memusatkan pandangannya pada Wang Chen. Dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat memikirkan keluarga itu, ekspresi ngeri muncul di matanya. Wow, 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 wow. Jiwa baru lahir yang bereinkarnasi terikat erat oleh jaring yang tak terhindarkan dan berjuang dengan panik. Lampu hitam dan putih semakin kuat. Jaring yang tak terhindarkan sudah redup dan hampir runtuh dalam sekejap mata. Ini akan segera keluar. Siap-siap. Saya tidak menyangka formasi 8 Trigram Tai Chi Yin yang tidak mampu menahan benda ini. Seberapa kuatnya? Cek cek cek. Sepertinya akan sangat sulit bagi kita untuk menundukkannya. Benar. Jika klan api berkobar berhasil ditundukkan, ini bukan giliran kita. He he, bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan besar yang telah aku tunggu-tunggu. Benar. Janin spiritual langit dan bumi adalah harta langka yang hanya muncul sekali dalam seratus atau bahkan seribu tahun. Melihat adegan ini, penonton mulai mendiskusikannya. Semua orang siap menyerang kapan saja, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tentu saja, ada juga orang yang khawatir. Bagaimanapun juga, mereka sedikit banyak mengetahui betapa kuatnya formasi 8 Trigram Tai Chi Yin yang dari klan api berkobar. Sekarang, bahkan jaring tak terelakkan dari formasi 8 Trigram Tai Chi Yin yang tidak dapat menahan janin spiritual. Bagaimana mereka bisa menundukkannya? Jiwa baru lahir yang bereinkarnasi. Apakah daratan benar-benar akan berubah? Harta karun aneh bermunculan satu demi satu, dan para jenius pun bermunculan. Jika perbatasan utara seperti ini, bisa dibayangkan situasi di daratan tengah. Apakah itu benar-benar akan bereinkarnasi? Apakah kejadian sebelumnya akan terulang kembali? Pada saat yang sama, di kam sekolah Singchen, tetua agung dan tetua kedua memandang jiwa baru lahir yang bereinkarnasi di depan mereka dengan ekspresi serius. Anak muda, kamu dan Yang Sa pergi. Kalian berdua dari sekolah Singchen akan memperjuangkannya. Yang Sa, asis Wang Chen. Jiwa baru lahir yang bereinkarnasi ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda tangani. Saat berikutnya, mata tetua kedua tiba-tiba menjadi tajam. Dia memandang Yang Sa dan Wang Chen dan menginstruksikan mereka dengan suara rendah. Mendengar kata-kata tetua kedua, orang-orang di sekitarnya menunjukkan sedikit keraguan. Mereka memandang penatua kedua dan tidak tahu mengapa dia membuat pengaturan seperti itu. Ada sedikit keterkejutan di mata Yang Sa. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan wajahnya menjadi sedikit suram. Dengan kekuatan dan bakatnya, dia adalah salah satu yang terbaik di perbatasan utara. Tapi sekarang, dia harus menjadi orang kedua setelah orang lain. Dengan harta karun di depannya, dia harus membantu Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh siapapun. Adapun Wang Chen, tubuhnya gemetar saat ini. Pandangan tajam muncul di matanya saat dia melihat ke arah tetua kedua dengan ekspresi aneh. Setelah menyempurnakan janin spiritual darah dalam bunga spiritual darah, garis keturunanmu telah terintegrasi dengan esensi 10 ribu binatang. Jika nasibmu tidak cukup, maka tidak banyak orang yang bisa menaklukkan benda ini. Hati-hati dengan Han Yuksuan dari Istana Langit Ungu. Tubuh indahnya tidak bisa dianggap remeh. Dia adalah pesaing terbesar, kata tetua agung sambil tersenyum saat dia merasakan sorot mata Wang Chen. Beberapa bulan yang lalu, Wang Chen menyempurnakan janin spiritual darah di bunga spiritual darah. Hal ini menyebabkan fisik Wang Chen mengalami perubahan yang mengejutkan. Ditambah dengan penyempurnaan tubuh bintang, tubuh fisiknya telah mencapai lapisan ke-6 dan dia telah memadatkan tubuh bintang. Badan bintang telah terintegrasi dengan kekuatan bintang. Tubuh Wang Chen sudah sangat berbeda dari orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sudah memenuhi syarat untuk mencobanya hanya berdasarkan dua poin ini. Setelah mendengar kata-kata tetua pertama, Wang Chen menghela nafas lega dalam hati. Baru saja, dia berpikir bahwa para tetua telah mengetahui bahwa dia memiliki garis darah bela diri ilahi, yang benar-benar mengejutkannya. Garis keturunan bela diri suci tidak boleh diremehkan. Sebelum waktunya tiba, hal itu tidak bisa diungkapkan secara gegabuh. Setelah terungkap, tidak hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri, tetapi juga akan membawa bencana bagi sekolah Sing Chen. Oleh karena itu, untuk saat ini, Wang Chen masih perlu menyembunyikannya. Keunikan garis darah bela diri suci membuatnya sangat sulit ditemukan. Dalam keadaan normal, selama Wang Chen tidak mengambil inisiatif untuk memberi tahu orang lain, orang biasa tidak akan mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata tetua kedua tadi, Wang Chen hampir berkeringat dingin. Dia pikir dia telah ditemukan entah bagaimana caranya. Esensi darah 10.000 binatang dalam janin spiritual darah dan tubuh bintang. Berdiri di samping Wang Chen, anggota sekolah Sing Chen lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Mereka memperlihatkan ekspresi iri dan kagum. Yang Sa, dengan sedikit kekecewaan di matanya, telah menghilang saat ini. Dia menjadi tenang, dan yang tersisa hanyalah emosi. Setelah mengintegrasikan esensi darah 10.000 binatang dan mengolah tubuh bintang, dia memang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menaklukkan bayi reinkarnasi. Para tetua memang punya alasan untuk membiarkan dia menjadi asisten Wang Chen. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Mereka mungkin akan roboh dalam sekejap. Garis keturunan bela diri suci sendiri adalah eksistensi yang menentang alam. Dengan tambahan esensi darah 10.000 binatang dan tubuh bintang, kombinasi seperti itu sangat menantang alam. Pada saat berikutnya, sekolah Sing Chen mengirim Wang Chen dan Yang Sa ke dalam lingkaran Baskom, siap menunggu bayi reinkarnasi bergegas keluar dari perangkap. Tentu saja, yang menemani Wang Chen adalah Flaming Moon. Sebagai binatang iblis Wang Chen, meskipun tidak dapat membantu dalam kompetisi besar Beijiang, dalam keadaan seperti itu, sekte api mengamuk tidak punya alasan untuk menolak. Itu adalah kebenarannya. Meskipun anggota sekte lain sangat tidak puas ketika mereka melihat Wang Chen masuk dengan binatang iblisnya, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak memiliki binatang iblis. Pada saat yang sama, menurut pendapat semua orang, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, seberapa kuat monster iblisnya. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli. Namun, ketika Patriark Peri Bulu melihat Flaming Moon di samping Wang Chen, tubuhnya gemetar. Ekspresi ngeri muncul di matanya saat dia menoleh untuk melihat Dongfang Miu Hao. Dari segi kekuatan, Dongfang Miu Hao tentu saja bukan tandingan Patriark Bulu Peri. Namun dari segi ilmu, Dongfang Miu Hao tidak kalah dengan siapapun. Dia telah bepergian sepanjang tahun. Sepuluh tahun yang lalu, dia bahkan mendapatkan posisi itu. Bisa dibayangkan betapa banyak yang dia ketahui. Merasakan tatapan Patriark Bulu Peri, Dongfang Miu Hao tersenyum pahit dan mengangguk. Seharusnya anak kecil dari tempat itu. Hai. Dengan konfirmasi Dongfang Miu Hao, Patriark Bulu Peri langsung terkejut. Hal ini, apakah ini sebuah berkah atau kutukan? Wang Chen, dari mana kamu mendapatkan anak kecil ini? Garis darah bela diri ilahi. Saya harap Anda dapat mengintimidasi anak kecil ini. Kalau tidak, setelah beberapa saat, Patriark Peribulu memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke arah Wang Chen. Wang Chen sama sekali tidak menyadari reaksi dari Ketua Peribulu. Dia sudah memasuki baskom dengan Flaming Moon. Perwakilan dari berbagai sekte dan klan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi telah berkumpul di lembah. Sebanyak lebih dari 20 orang berdiri di sekitar cekungan. Mereka semua memasang ekspresi serius dan bersemangat saat mereka diam-diam melihat ke arah embryo roh di jaring yang tak terhindarkan. Saat ini, Wang Chen dan Han Yuksuan berdiri berhadapan. Saling memandang, ekspresi wajah mereka langsung berubah. Itu rumit dan aneh. Oh 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 oh. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk saling memandang. Pada saat itu, bayi reinkarnasi di jaring yang ada di segalanya menjerit dengan tajam. Cahaya hitam dan putih ekstrim terjalin, membentuk dua naga hitam dan putih yang saling terkait dan tiba-tiba meletus. Oh 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 oh. Untuk sesaat, auman naga yang sangat besar mengguncang langit, membuat hati orang-orang ketakutan, dan menyebabkan dunia kehilangan warna dan awan berubah. Kepulan, kepulan, kepulan. Segera setelah itu, ekspresi delapan tetua dari sekte api berkobar dalam formasi delapan trigram tai chi yin yang berubah drastis. Mereka membuka mulut dan memuntahkan darah, seolah-olah mereka terluka parah. Delapan dari mereka langsung mundur. Gemuruh. Suara gemuruh yang intens terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, jaring yang tak terhindarkan itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di udara. Kelahiran bayi roh. Ia telah lolos. 518. Kelahiran bayi rohani. Itu di luar jebakan. Teriakan keterkejutan terdengar dan terdengar di aulah saat mereka melihat pemandangan ini. Wow, wow, wow. Tangisan melengking dan tajam terdengar terus-menerus, dengan sedikit kegembiraan. Tangisan seperti itu sangat menakutkan, seolah-olah hendak mencabut jiwa semua orang. Setiap orang harus menggunakan kekuatan inti sejati mereka untuk melindungi jiwa dan roh primordial mereka agar mereka tidak terluka. Menembus jaring yang tak terhindarkan, cahaya hitam dan putih langsung memenuhi langit, mengubah seluruh dunia menjadi hitam dan putih. Aura yang agung dan kuat menyebar ke segala arah. Aura ini sangat dingin, seolah mampu menembus jauh ke dalam hati seseorang, membuat bulu kuduk berdiri. Itu berubah menjadi aura lurus, membuat seseorang merasa hangat dan nyaman, seperti sedang mandi di bawah sinar matahari. Perubahan antara kedua aura tersebut seperti perubahan antara hidup dan mati, membuat seseorang mengalami reinkarnasi. Inilah asal mula nama bayi reinkarnasi. Gemuruh. Guntur yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak. Awan gelap bergulung di langit, dan guntur menderu. Saat bayi reinkarnasi melepaskan diri, auranya memenuhi udara, menyebabkan dunia kehilangan warna dan berubah secara drastis. Sambaran petir ungu meraung dengan ganas, seperti naga yang berenang-renang, siap menghantam tanah kapan saja. Sudah keluar, ayo. Jangan mencoba bertarung denganku, bayi spiritual ini milikku. Tersesat, ini milikku. Untuk sesaat, kerumunan itu meraung marah. Semua orang bergegas menuju bayi spiritual dengan panik, ingin memperjuangkannya. Saat ini, keburukan sifat manusia tidak dapat disangkal. Di depan bayi reinkarnasi, semua orang menjadi gila. Di dalam baskom, puluhan orang bergegas maju. Di luar cekungan, hampir seratus orang datang satu demi satu, dan mereka bahkan lebih cemas. Jika bukan karena Patriark Immortal Vader yang menonton, mereka akan bergegas maju tanpa peduli. Telapak surga yang hebat. Jutaan bunga palem. Saat ini, cekungannya berantakan. Beberapa dari orang-orang ini bergegas menuju bayi spiritual, mencoba mendapatkannya, sementara yang lain mulai memblokirnya dengan panik. Siapapun yang berlari di depan bisa saja diserang oleh mereka yang berada di belakang. Adegan itu kacau balau. Wow, wow, wow. Seolah-olah merasakan seseorang sedang bergegas ke arahnya, bayi reinkarnasi mengeluarkan tangisan yang parau dan tajam. Selanjutnya, sosoknya bergetar dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, berniat melarikan diri ke kejauhan. Delapan trigram tai chi, segel. Saat bayi reinkarnasi berusaha melarikan diri, para tetua dari sekte api berkobar berteriak serempak. Dengan raungan yang keras, cahaya hitam dan putih tiba-tiba menerangi seluruh lembah. Warnanya sangat mirip dengan warna bayi reinkarnasi. Keduanya berwarna hitam dan putih, melambangkan yin dan yang, hidup dan mati, serta langit dan bumi. Cahaya hitam dan putih muncul, dan delapan trigram besar muncul. Seluruh cekungan itu seperti delapan trigram, dan cahaya menutup ruang di sekitarnya. Wow, 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 wow. Jalan pelariannya tersegel, dan auranya sekali lagi terhalang oleh formasi. Awan gelap di langit langsung menghilang, dan di dalam formasi, embryo roh meraung dengan ganas, menyerang formasi. Cahaya hitam dan putih bersinar terang, membentuk garis dengan formasi delapan trigram tai chi, mencoba merobek formasi tersebut dan melarikan diri. Untuk sesaat, formasi itu bergetar tak terkendali seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di pinggiran, jumlah tetua di kedalaman formasi mantra telah dikurangi dari delapan menjadi enam belas saat ini. Meski begitu, ekspresi mereka tetap jelek. Cepat, jangan biarkan orang ini lolos, taklukkan dia. Di luar formasi, para tetua dari sekte api berkobar berteriak keras. Di bawah serangan bayi reinkarnasi, tidak peduli seberapa kuat formasi delapan trigram, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Ini milikku. Pada saat ini, seorang tetua tebing naga hitam berteriak dari dalam kerumunan. Sosoknya tiba-tiba melompat dan menerkam menuju embryo roh. Pembalikan kidarah, pengapian asal esensial, yin dan yang langit dan bumi, perangkap naga hitam. Segera setelah itu, orang tua itu berteriak dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, dan cahaya hitam terpancar. Membakar pengapian asal esensial dan membalikkan garis keturunan. Orang ini gila, melihat pemandangan ini, penonton pun gempar. Membalikkan pengapian asal esensial dan membalikkan garis keturunan. Ini bisa dianggap mempertaruhkan nyawanya. Itu berhasil atau mati saat mencoba. Adik laki-laki, ayo pergi. Melihat apa yang terjadi di depan mereka, wajah yang sah menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara rendah. Keduanya masih berdiri di posisi yang pertama kali mereka masuki. Sejak kelahiran embryo roh, keduanya tidak bereaksi atau bergerak apapun. Mereka menjauhkan diri dari kerumunan. Di antara orang-orang ini, kekuatan Wang Chen hanya di bawah rata-rata. Jelas mustahil baginya untuk memperjuangkannya dengan kekuatannya. Bahkan dengan bantuan pembangkit tenaga listrik absolut seperti Yang Sa, mereka masih tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Lagi pula, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Begitu mereka menjadi incaran semua orang, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan barang itu. Oleh karena itu, di bawah bimbingan Lin San, Wang Chen memilih untuk tetap diam. Dia memilih untuk duduk di puncak gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, menunggu kesempatan paling tepat untuk menyerang. Tentu saja, ada alasan lain kenapa dia bisa begitu tenang. Dan itu karena apa yang dikatakan Lin San. Di antara mereka yang hadir, hanya ada tiga orang yang memenuhi syarat untuk menaklukkan bayi reinkarnasi dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Wang Chen, Han Yuksuan, dan pemuda berkulit putih dari sekte carefree. Sedangkan sisanya, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Mencoba menaklukkan bayi reinkarnasi, mereka hanya mencari kematian. Namun, saat ini, tidak satu pun dari ketiga orang itu yang bergerak. Oleh karena itu, Wang Chen secara alami tidak cemas. Melihat pemuda dari sekte carefree, mata Wang Chen dipenuhi kewaspadaan. Dia tidak menyangka orang ini akan mengalami nasib yang sulit. Mungkinkah dia juga memiliki semacam konstitusi atau garis keturunan. Kakak senior, jangan cemas. Tidak sesederhana itu, Wang Chen menghentikan Yang Sa, yang hendak menyerang, dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, di bawah ekspresi ragu Yang Sa, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Kakak senior, berikan perhatian lebih pada pemuda berkulit putih dari sekte carefree. Cobalah untuk tidak membiarkan dia mendekati bayi reinkarnasi. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Flaming Moon dengan ekspresi yang rumit. Dia melihat ke arah di mana Han Yuksuan berada. Tunggu, perhatikan Han Yuksuan. Jangan biarkan dia mendekati embryo roh. Tujuan dari langkah Wang Chen sangat sederhana. Dia ingin menggunakan Yang Sa dan Yan Yue untuk mengendalikan Han Yuksuan dan pria berjubah putih, yang paling kompetitif. Dengan cara ini, peluangnya secara alami akan meningkat pesat. Tentu, mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Sa tercengang. Kemudian, dia melihat ke arah pemuda yang tidak bergerak dan berkata dengan ekspresi serius. Pemuda ini sangat kuat. Setidaknya, dia bisa merasakan bahwa pemuda ini tidak lebih lemah darinya. Sejak awal kompetisi, Yang Sa memperhatikan pemuda ini. Pada saat ini, ketika dia mendengar saran Wang Chen agar dia menghentikan pemuda ini, Mata Yang Sa bersinar karena kegembiraan. Melolong. Pada saat ini, Auman Naga Raksasa tiba-tiba datang dari depan. Pada saat berikutnya, tetua tebing naga hitam yang telah membakar vitalitas vitalnya sebenarnya telah memanggil roh energi esensi yang telah dia kembangkan setelah menjadi artis bela diri kekaisaran. Roh energi esensi adalah tubuh roh energi esensi yang dimurnikan setelah energi esensi terbentuk. Itu hanya bisa dikembangkan setelah menjadi imperial marsial artis. Itu adalah hal terpenting bagi seorang seniman bela diri dan juga cara terbaik untuk menyerang. Itu dipelihara di bidang ramuan dengan energi spiritual dan ramuan emas. Setelah roh energi esensi rusak parah, seniman bela diri pasti akan terluka dan kekuatannya akan sangat berkurang. Pada saat ini, setelah membakar vitalitas vitalnya dan membalikkan garis keturunannya, dia sebenarnya telah melepaskan benda ini. Dalam sekejap, naga hitam itu meraung dan menelan janin roh, menjebak janin roh di dalam seperti rantai dan menguncinya. Hahaha, embryo roh itu milikku, milikku. Melihat ini, tetua tebing naga hitam tertawa terbahak-bahak. B asteris jingan, itu milikku. Menyerah. Pada saat yang sama, orang-orang lain yang melihat adegan ini terkejut dan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, semua orang menerkam seniman bela diri ini dengan panik. Bahkan hati Wang Chen dan orang lain di belakang melonjak. Sesaat kemudian, dua sosok putih tiba-tiba melintas dan berlari menuju kerumunan. Han Yuksuan. Itu benar. Pada saat ini, Han Yuksuan dan pria berkulit putih dari cara Frisek juga mulai bergerak. Mereka tidak lagi menunggu. Huh, orang itu baru saja mendekati kematian. Ia ingin mengendalikan embryo roh dengan mengandalkan roh energi esensi. Dia mendekati kematian. Anak muda, kamu ikut juga. Besiaplah untuk menundukkannya. Dengarkan instruksi saya dan biarkan Flaming Moon membantu Anda. Kami menginginkan bayi reinkarnasi ini. Suara dingin Lin Zhan terdengar dan dia menoleh ke Wang Chen dan berkata dengan tegas. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tiba-tiba berlari ke depan. Waktunya telah tiba. Pada saat yang sama, di luar baskom, para tetua dari sekte api berkobar terkejut dan berseru. Oh tidak. Patriark bulu abadi sepertinya telah meramalkan sesuatu yang mengerikan. Dia berteriak pada semua orang, semuanya, mundur sekarang. Cepat. Ah. Namun, teriakan marah ini jelas sudah terlambat. Saat dia berteriak dengan marah, jeritan darah terdengar. Jeritan yang membekukan darah itu menyayat hati dan membuat semua orang merinding. Di depan mereka, roh energi esensi yang dilepaskan oleh tebing naga hitam tetua, yang sebelumnya telah menjebak bayi reinkarnasi, ditelan oleh embryo roh dalam sekejap mata. Dalam sekejap, tetua itu terluka parah dan darah muncrat dari mulutnya. Pada saat yang sama, bayi reinkarnasi berteriak kegirangan dan menerkam ke arah tebing naga hitam tetua. Dalam sekejap mata, bayi reinkarnasi telah sepenuhnya menyelimuti si tua. Dengan teriakan yang menyayat hati, dia berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Kehidupan segar hilang begitu saja, dia sebenarnya ditelan oleh bayi reinkarnasi. Adegan ini menyebabkan banyak orang melebarkan mata, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Semua orang menghirup udara dingin saat melihat ini. Wah 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 wah. Setelah berhasil menelan, bayi reinkarnasi itu berteriak kegirangan seolah telah merasakan manisnya kesuksesan. Ia menerkam ke arah Raja Seniman Bela diri terdekat. Melihat bayi reinkarnasi menerkam ke arahnya, Raja Seniman Bela diri panik dan buru-buru mendesak kekuatan batin sejati untuk memblokirnya. Ah. Dalam sekejap mata, jeritan menyayat hati terdengar lagi. Raja Seniman Bela diri juga telah berubah menjadi tumpukan tulang. Perlawanannya tidak ada gunanya. Ah, ah, ah. Segera setelah itu, tiga jeritan terdengar. Dalam sekejap, dua artis Bela diri Raja dan artis Bela diri kekaisaran tergeletak di tanah. 519. Ah, ah, ah. Kemudian, tiga teriakan lagi terdengar. Dalam sekejap, dua prajurit Raja dan satu prajurit kekaisaran tergeletak di tanah. Perlawanan mereka tidak berpengaruh pada kegilaan bayi reinkarnasi. Kekuatan batin sejati mereka langsung dilahap, dan mereka semua terbunuh. Setelah melahap kekuatan batin sejati dan esensi darah lima orang, tubuh bayi spiritual jelas telah berubah. Tubuhnya yang semula hitam putih kini memiliki bekas warna merah tua, yang terlihat sangat aneh. Terlebih lagi, ukuran tubuhnya telah membesar sekitar sepertiga dari ukuran aslinya. Jelas sekali auranya telah menjadi gelap, dan menjadi lebih kuat. Seolah-olah telah merasakan manfaatnya, bayi reinkarnasi bergerak melalui Arai 8 Trigram dengan kecepatan cahaya. Tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, ia mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 dari lebih dari 20 orang yang memasuki Arai 8 Trigram telah mati dan berubah menjadi tulang kering. Kehidupan segar telah hilang sama sekali. Hal ini menyebabkan semua orang terperanjat, terkejut, dan ketakutan. Ah, apa yang terjadi? Aku tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Ah, ah, aku tidak ingin bertengkar lagi. Ini iblis. Ah, iblis datang. Di bawah pengejaran gila-gilaan dari bayi spiritual, para prajurit yang awalnya ingin menaklukkannya benar-benar pingsan pada saat ini. Melihat orang-orang di sekitar mereka jatuh tanpa kemampuan untuk melawan, semua orang ketakutan. Saat menghadapi kematian, keserakahan di hati mereka telah hilang sama sekali pada saat ini. Saat ini, mereka hanya ingin hidup. Mereka tidak peduli dengan bayi reinkarnasi, bayi spiritual, atau bayi iblis. Mereka hanya ingin lepas dari kejaran iblis. Ah, 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 ah. Ah, ceritan itu tidak ada habisnya. Seluruh aray delapan trigram seperti neraka di bumi. Bajingan, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Cepat, cepat dan buka aray delapan trigram. Muridku masih di dalam, cepat dan keluarkan dia. Kakak laki-lakiku, kakak laki-lakiku sudah mati. Dan tuanku, tuanku juga, juga mati. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, penduduk tebing naga hitam sudah tamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan ini? Setan apa ini? Cepat buka formasi delapan trigram. Cepat biarkan orang-orang di dalam keluar. Muridku masih di dalam, cepat. Segera, di luar formasi delapan trigram, orang-orang dari berbagai sekte dan klan menyaksikan murid-murid mereka jatuh satu demi satu. Mendengar teriakan itu, semua orang menjadi gila. Semua orang terkejut. Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan keputus asaan. Para murid dari beberapa sekte yang masih hidup segera berteriak. Mereka dengan cemas mendesak klan api berkobar. Saat ini, orang-orang yang terjebak dalam formasi hanya bisa menunggu kematian. Hanya dengan membuka formasi barulah mereka dapat melarikan diri. Tidak, kamu tidak bisa membukanya. Pada saat itu, Master Sekte dari Sekte Inferno yang mengamuk mengerutkan alisnya dan berteriak. Benar, kamu tidak bisa membukanya. Reinkarnasi meminum darah, kebijaksanaan spiritual berkembang, bayi spiritual haus akan kehidupan, dan telah menjadi iblis. Kiwa reinkarnasi yang baru lahir telah di iblis. Kami tidak dapat mengaktifkan formasi. Jika kita mengaktifkan formasi sekarang, semua orang di sini akan mendapat masalah. Dongfang Niu Hao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Sekte Api Berkobar, kamu. Sekolah Api Mengamuk, Sekolah Bunga Cahaya Bulan belum selesai denganmu. Muridku sudah mati. Sekte Api Berkobar, ini konspirasimu, bukan. Ini pasti konspirasimu, bukan. Sekte Api Berkobar, aku akan bertarung denganmu, ah ah ah. Sekte Api Berkobar, kamu tidak mengirimkan muridmu sendiri, jadi tentu saja kamu membuat pernyataan sinis. Cepat aktifkan formasi 8 Trigram. Ini pasti konspirasimu, pasti. Anda ingin menjadi sekte nomor satu di perbatasan utara, jadi Anda menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan kekuatan kami. Pasti ini dia. Sekte Api Berkobar menolak untuk mengaktifkan formasi 8 Trigram. Seketika, wajah semua orang dipenuhi amarah. Pada saat berikutnya, semua orang mengarahkan jari mereka ke Sekte Api Berkobar. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Di antara mereka yang hadir, hanya dua sekte, Sekolah Singchen dan Istana Awan Ungu, yang lebih tenang. Sekte Carefree juga tampaknya tidak terlalu khawatir. Mereka berdiri diam di samping dan menatap situasi di formasi 8 Trigram. Di dalam, hanya tersisa 11 atau 12 orang. Tidak ada anggotanya yang terluka. Huff, kalian semua tutup mulut. Patriark Immortal Fader mengerutkan kening saat dia melihat anggota sekte di sekitarnya. Dia berdiri dan mendengus dingin. Kemudian, tatapannya menyapu semua orang seperti pisau tajam. Sekte Api Berkobar tidak memintamu untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Siapa yang datang mencari kita? Siapakah orang yang takut kalau Sekte Api Berkobar akan membaik setelah mendapatkan bayi spiritual? Siapakah orang yang menangis dan memohon kesempatan untuk memperjuangkan bayi spiritual? Sekarang ada masalah? Maksudmu Sekte Api Berkobar menjebakmu? Bagus. Sangat bagus. Saya ingin melihat siapa yang berani membuat masalah untuk saya hari ini. Aku akan membunuh siapapun yang berani membuat masalah. Orang seperti apa Patriark Immortal Fader itu? Seratus tahun yang lalu, dia adalah seorang tetua dari Sekte Api Berkobar. Dia telah memimpin Sekte Api Berkobar menuju kejayaan dan menjadi ahli nomor satu di perbatasan utara. Sulit baginya untuk dikalahkan. Saat itu, dia begitu mulia di perbatasan utara, dan perkataannya adalah hukum. Belum lagi seratus tahun telah berlalu. Bagaimana dia bisa menoleransi keraguan orang-orang ini? Senior Immortal Fader, cepat aktifkan formasi delapan trigram. Kakak mudaku masih di dalam, cepat aktifkan. Patriark Immortal Fader, saya mohon, cepat aktifkan. Jika tidak diaktifkan, orang di dalamnya akan benar-benar mati. Di bawah otoritas Patriark Immortal Fader, orang-orang ini terdiam sesaat. Mereka tidak berani berbicara seperti sebelumnya. Menekan amarah dan kegelisahan di hati mereka, mereka memohon dengan getir. Bayi reinkarnasi, transformasi iblis peminum darah. Itu tidak dapat diaktifkan sekarang. Kecuali seseorang bisa menundukkannya. Menghadapi permintaan orang-orang ini, Patriark Immortal Fader menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Patriark Immortal Fader, kamu kuat dan maha kuasa. Aku mohon, tolong lakukan itu. Dengan kekuatanmu, tidak bisakah kamu menundukkan benda ini? Semua orang menaruh harapan mereka pada Patriark Immortal Fader. Jelas sekali, pada saat ini, bagi orang-orang ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan situasi. Selama dia bersedia membantu, semuanya tidak akan menjadi masalah. Aku, Huff, apa yang kamu ketahui tentang bayi reinkarnasi? Itu adalah benda spiritual langit dan bumi. Ia tidak berada dalam lima elemen, ia melampaui enam jalur, dan tidak takut dengan energi spiritual atau energi spiritual. Jika seseorang ingin menghancurkannya, mereka memerlukan seseorang untuk mengendalikannya. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk menghancurkannya. Menghadapi permintaan orang-orang ini, wajah Patriark Immortal Fader bahkan lebih tidak sedap dipandang. Jika dia bisa menghancurkannya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk berada dalam bahaya? Memikirkan hal ini, wajah Patriark Immortal Fader menjadi sangat serius saat dia melihat pemandangan formasi delapan trigram. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen, Han Yuksuan, dan pria berjubah putih dari cara frisek. Tubuh indah, garis darah bela diri ilahi, tubuh fientin, saya harap Anda dapat menaklukkan benda ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, apa yang harus kita lakukan? Ini, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mendengar kata-kata Patriark Immortal Fader, semua darah terkuras dari wajah mereka. Mereka bergumam lemah, wajah mereka penuh keputusasaan. Bahkan eksistensi seperti Patriark Immortal Fader tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa lagi yang bisa menekan kejahatan ini? Di dalam perisai energi, jeritan terdengar terus-menerus, membuat semua orang merinding. Hati mereka sangat berat. Saat ini, hanya ada delapan orang yang tersisa di dalam perisai energi. Dari 25 orang, hanya tersisa delapan. Dua dari Sekolah Singchen, dua dari Istana Awan Ungu, satu dari Sekte Carefri, satu dari Gunung Donglin, satu dari Gerbang Yuehua, dan satu dari Kekaisaran Dali. Orang-orang lainnya telah berubah menjadi kerangka. Kecepatan bayi reinkarnasi terlalu cepat, begitu cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Sudah cukup baik bahwa orang-orang ini dapat melindungi diri mereka sendiri. Terutama setelah meminum darah dan makan daging, energi bayi reinkarnasi menjadi sangat kuat dan jahat. Pada saat ini, ukurannya bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan menjadi sangat ganas. Swash, swash, swash. Cahaya menyala, dan jeritan terdengar. Dalam sekejap mata, orang-orang dari Gunung Donglin tumbang, diikuti oleh orang-orang dari Gerbang Yuehua, dan kemudian orang-orang dari Kekaisaran Dali. Kecepatan bayi spiritual sangat mengejutkan. Dalam sekejap, hanya tersisa lima orang di lapangan. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen juga sangat muram. Meskipun dia mencoba menghentikan bayi reinkarnasi membunuh orang beberapa kali, kecepatannya tidak sebanding dengan bayi reinkarnasi. Bahkan kecepatan Flaming Moon tidak berguna. Kecepatan bayi reinkarnasi setidaknya secepat artis bela diri Kekaisaran Terkemuka, atau bahkan secepat artis bela diri Grandmaster. Wah, wah, wah. Setelah melahap tiga orang lainnya, bayi reinkarnasi menjerit kegirangan saat melihat kelima orang yang tersisa. Di wajahnya yang seperti bayi, samar-samar orang bisa melihat cibiran menghina dan bersemangat. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas, dan tiba-tiba berlari ke arah Han Yuksuan dan kakak laki-laki di sampingnya. Pada saat ini, Han Yuksuan sedang membuat segel, seolah-olah dia sedang mempersiapkan suatu teknik yang kuat. Sebaliknya, kakak laki-laki senior menguatkan dirinya dan berdiri di depannya, melindunginya di belakangnya. Saat dia melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Flaming Moon, pergi. Dengan raungan marah, Wang Chen memimpin Flaming Moon dan menyerang ke arah Han Yuksuan. Faktanya, Wang Chen tidak tahu mengapa dia mengambil keputusan seperti itu tanpa ragu-ragu. Saat ini, Wang Chen hanya punya satu pikiran, dan itu adalah memastikan tidak ada yang terjadi pada Han Yuksuan. Meskipun ada dendam antara Wang Chen dan keluarga Han dan mereka bahkan menjadi musuh, dendam ini tidak dapat melibatkan Han Yuksuan. Pada saat ini, ketika dia dalam bahaya, Wang Chen secara naluriah membuat pilihan ini. Dengan raungan marah, dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan memadatkan senjata kekuatan asal di tangannya. Aura pembunuh memenuhi tubuh Wang Chen. 520. Melihat bayi reinkarnasi hendak mencapai Han Yuksuan, ekspresi Wang Chen serius, dan tatapannya sangat tajam. Jelas sekali bahwa Han Yuksuan sedang memadatkan sesuatu saat ini. Jika bayi reinkarnasi menyerangnya sekarang, dia pasti berada dalam bahaya. Wah! Dengan teriakan yang tajam, bayi reinkarnasi tiba di depan Han Yuksuan terlebih dahulu dan menerkam ke arahnya. Wang Chen, yang tidak bisa mengejar, mengungkapkan ekspresi sangat cemas saat melihat ini. Pada saat itu, pria di depan Han Yuksuan tiba-tiba menghunuskan pedang panjangnya. Berhenti. Layar cahaya perak yang menghubungkan langit dan bumi muncul dan menebas ke arah bayi reinkarnasi. Cahaya bintang sangat menyilaukan, dan pedang itu sangat menyilaukan di langit malam. Auranya yang kuat dan sombong akan membuat imperial marsial artis biasa mundur. Wah! 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 Namun, bayi reinkarnasi terus berteriak dan meremehkan pedang ini. Sosoknya bersinar dan ia benar-benar menghindari serangan pria itu. Kemudian, dalam sekejap, ia muncul di belakang pria itu dan tergeletak di bahunya. Sao Yang, tetua Istana Langit Ungu, yang berada di luar formasi 8 Trigram, berteriak keras dengan ekspresi panik. Kakak senior Sao Yang, di saat yang sama, anggota Istana Langit Ungu lainnya berteriak dengan cemas, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ah! Namun, teriakan mereka tidak ada gunanya. Saat bayi reinkarnasi berbaring di punggung pria itu, pria itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Kemudian, seluruh tubuhnya dengan cepat mengerut dan berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap mata. Dia juga sudah mati. Ah! 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 Di luar formasi 8 Trigram Tai Chi, para anggota Istana Langit Ungu meraung marah, mata mereka merah. Sao Yang ini adalah anggota Istana Langit Ungu yang telah berpartisipasi dalam kompetisi besar Beijiang dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia telah mencapai jajaran artis bela diri kekaisaran pada usia 27 atau 28 tahun. Dia jelas merupakan salah satu orang yang menjadi fokus pengasuhan Istana Langit Ungu. Namun, bagaimana mereka bisa menerima bahwa dia telah mati begitu saja? Oh! Setelah menelan kultifator kuat lainnya, energinya menjadi lebih padat. Jiwa baru lahir reinkarnasi meraung dengan penuh semangat dan bergegas menuju Han Yuksuan. Ia ingin menelan Han Yuksuan juga. Yuksuan! Adik perempuan! Melihat pemandangan ini, penduduk Istana Awan Ungu yang belum pulih dari kesedihan dan kemarahannya, membuka mata lebar-lebar dan berteriak dengan keras. Han Yuksuan telah menjadi murid inti Istana Awan Ungu. Dia telah menerima murid langsung dan diasuh dengan sangat penting. Semua orang tahu ini. Orang-orang di Istana Awan Ungu tahu betul betapa pentingnya dia bagi mereka. Jika Istana Awan Ungu dapat menanggung kematian Saoyang, maka tidak ada yang akan terjadi pada Han Yuksuan. Pada saat ini, bahkan mata pangeran Lu, yang selalu sangat tenang, bersinar terang, dan aura di sekelilingnya tiba-tiba meletus. Yuksuan! Raungan itu bergema di udara, dipenuhi keputus asaan dan kesedihan. Bayi reinkarnasi tampak seperti hendak berbaring di atas tubuh Han Yuksuan. Orang-orang di Istana Awan Ungu memejamkan mata karena putus asa. Mereka tidak berani menonton lagi. Bagi mereka, Han Yuksuan benar-benar akan mati kali ini. Hati orang-orang ini menjadi dingin. Namun, sedetik kemudian, penonton tidak mendengar teriakan apapun. Sebaliknya, mereka mendengar teriakan marah. Ci, makhluk jahat, enyahlah. Ada kilatan lampu merah. Dia tidak tahu kapan, tapi dua bayangan muncul di sampingnya. Saat Han Yuksuan hendak ditelan, pedang energi merah menghalangi di depannya dan memaksa jiwa baru lahir reinkarnasi mundur. Energi kekerasan meledak, merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikkan lautan. Wang Chen, itu sebenarnya Wang Chen. Apakah dia tidak punya dendam terhadap keluarga Han? Kenapa dia membantu keluarga Han? Ketika orang-orang melihat bahwa orang yang membantu sebenarnya adalah Wang Chen, mereka menjadi gempar. Melihat pemandangan ini, penduduk Istana Awan Ungu menghela nafas lega. Mereka memandang Wang Chen dengan sedikit rasa terima kasih. Sekolah Sing Chen, itu benar, pada saat ini, orang-orang dari sekolah Sing Chen lah yang menyelamatkan Han Yuksuan. Jika bukan karena Wang Chen, sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada Han Yuksuan. Ark, ekspresi jiwa baru lahir reinkarnasi menjadi ganas karena terpaksa mundur oleh gelombang energi ini. Lampu hitam dan putih berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Jelas sekali dia sangat marah saat ini. Saat berikutnya, sambil meraung, dia berbalik dan menerkam Wang Chen. Wang Chen, adik laki-laki. Kali ini, giliran orang-orang di sekolah Sing Chen yang merasa cemas. Melihat jiwa baru lahir reinkarnasi menerkam ke arahnya, Wang Chen memasang ekspresi serius di wajahnya. Hati-hati, adik muda. Pada saat yang sama, Yang Sa, yang mengikuti Wang Chen ke dalam formasi 8 Trigram, memiliki ekspresi serius saat dia berdiri di depan Wang Chen dan berteriak. Dia tahu betapa pentingnya Wang Chen bagi sekolah Sing Chen. Dia tahu status Wang Chen di sekolah Sing Chen. Oleh karena itu, dia bisa mati. Tetapi dia tidak bisa membiarkan Wang Chen berada dalam bahaya. Pada saat ini, dia berdiri di depan Wang Chen dengan tegas dan tanpa sedikitpun penyesalan. Sentuhan rasa terima kasih melintas di mata Wang Chen. Nak, jangan cemas. He he, sudah hampir waktunya. Sudah hampir waktunya berurusan dengan orang ini. Biarkan Flaming Moon yang menanganinya dulu. Mulailah mengedarkan kidan darah Anda dan integrasikan kekuatan batin sejati Anda untuk mengaktifkan kekuatan garis darah bela diri ilahi. Ayo cepat, mustahil untuk menaklukkan makhluk jahat ini dengan cara biasa. Jika Anda ingin menundukkannya, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan garis darah bela diri ilahi untuk menekan kekuatan garis darah bela diri ilahi. Saat ini, suara Lin Zhan terdengar. Dengan kekuatan Wang Chen, jelas mustahil baginya untuk menaklukkan makhluk ini dengan paksa. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan garis darah bela diri ilahi untuk menekan kekuatan garis darah bela diri ilahi dan menekan kekuatan garis darah bela diri ilahi. Dia bisa menggunakan aura zaman kuno untuk menekannya. Ini juga merupakan keuntungan unik dari enam garis keturunan utama dan tujuh konstitusi utama. Keuntungan ini juga merupakan cara terbaik untuk menaklukkan makhluk spiritual semacam ini. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen langsung menghela nafas lega. Dia tampak sangat santai. Kemudian, dia dengan cepat mengikuti instruksi Lin Zhan dan mengedarkan kekuatan batin sejati untuk mengedarkan ki dan darahnya. Setelah menyempurnakan embryo spiritual darah, garis keturunannya telah memasuki peringkat kelas sembilan. Meskipun Wang Chen tidak dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan dalam sekejap, dia pasti dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan setelah mengumpulkan dan menyeduh. Meskipun jangka waktu ini mungkin sangat lama, itu jauh lebih baik daripada tidak bisa mengendalikan garis keturunan kelas delapan sama sekali. Mengikuti kendali Wang Chen, darah di garis keturunannya mulai mendidih dalam sekejap. Setiap molekul dalam garis keturunannya mulai meledak dan terbangun. Kekuatan batin sejati yang tak ada habisnya terintegrasi ke dalam garis keturunannya, dan dunia besar ini mulai mendidih. Wah 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 wah. Bayi reinkarnasi meraung dengan marah saat ia menerkam langsung ke arah Wang Chen. Ia tidak akan pernah melepaskan orang yang telah merusak rencananya ini. Mengaum. Di saat yang sama, auman binatang iblis membubung ke langit. Sangat memekakkan telinga sehingga seluruh formasi delapan trigram mulai bergetar. Saat suara gemuruh terdengar, aura kuat meletus. Itu sebenarnya adalah aura yang merupakan kombinasi yin dan yang. Itu sangat dingin dan sangat yang. Kedua aura tersebut menyatu dan hampir sama dengan aura yang dipancarkan oleh bayi reinkarnasi. Wah 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 wah. Mendengar raungan ini, bayi reinkarnasi, yang menerkam di depan Wang Chen dan hendak melancarkan serangan fatal, tiba-tiba berhenti bergerak. Melihat binatang iblis di depannya, suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut. Tubuh bayi spiritual sedikit gemetar. Cahaya terus berkedip, dan emosinya berfluktuasi dengan hebat. Adegan ini membuat semua orang, baik di dalam maupun di luar arena, terbelalak. His, semua orang menarik nafas dalam-dalam, dan wajah mereka dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ini. Ya Tuhan, binatang iblis ini benar-benar memblokir embryo spiritual. Apa yang terjadi? Aura binatang iblis itu sebenarnya adalah kombinasi yin dan yang. Bagaimana dia melakukannya? Untuk sesaat, semua orang terkejut, dan seluruh arena menjadi gempar. Memang, itu sesuatu dari tempat itu. Jenis apa itu? Ia sebenarnya dapat menaklukkan bayi reinkarnasi, dan mengandung kekuatan yin dan yang. Orang ini, apakah ini sebuah berkah atau kutukan? Di tengah kerumunan, Dongfang Niuhau dan Penatua Bulu Abadi saling memandang dengan kaget. Meskipun mereka tahu bahwa flaming moon berasal dari tempat itu, mereka tidak menyangka flaming moon memiliki level setinggi itu. Sebenarnya bisa. Kali ini, keduanya benar-benar terharu. Sesaat kemudian, Dongfang Niuhau berkata sambil tersenyum pahit, mungkin anak kecil ini bisa menaklukkan bayi reinkarnasi. Kemunculan adegan ini memberinya harapan. Dengan flaming moon sebagai pencegah dan garis darah bela diri ilahi Wang Chen, sepertinya ada peluang besar untuk menundukkan benda ini. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Pada saat itu, flaming moon memusatkan seluruh perhatiannya pada bayi reinkarnasi. Chen, serahkan ini padaku. Cepat aktifkan garis keturunanmu. Auman, auman, auman. Saat berikutnya, auman flaming moon mengguncang langit. Dia mengambil postur binatang buas yang sedang berburu makanan dan perlahan mendekati bayi reinkarnasi. Wah, 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 wah. Bayi reinkarnasi juga meraung keras, tidak mau kalah. Namun, ia jelas merasakan bahaya dan tidak berani bergerak maju secara sembarangan. Dalam sekejap, tubuh bayi reinkarnasi bersinar terang dan berkedip secara bergantian. Di sisi lain, cahaya umu di mata flaming moon menari-nari seperti api. Ini sangat aneh. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Vientin Harmoni, Semua hal Vientin, Semua hal Vientin, Kandang Vientin. Pada saat itu, pemuda berkulit putih, yang telah mengamati dengan dingin dari jauh, memanfaatkan fakta bahwa bayi reinkarnasi terganggu oleh flaming moon dan bayi reinkarnasi untuk melakukan gerakannya. Dengan teriakan lembut dan lambayan tangannya, angin dan awan berubah. Angin dan awan di seluruh langit melonjak. Mereka benar-benar menembus formasi 8 trigram dan memicu fenomena langit. Dalam sekejap, di langit, puluhan ribu gajah purba berlari kencang dan mengaum, menimbulkan awan debu yang sangat besar. Pemandangannya sungguh luar biasa. Itu adalah surga, dan itu adalah gurun kuno. Saat Vientin berlari kencang, pemuda berbaju putih membuat sembilan segel tangan dan melemparkannya ke langit. Kandang Vientin, bentuk. Dalam sekejap, di langit, Vientin meraung. Siluet gajah purba yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun dan menyatu. Pada akhirnya, mereka membentuk sangkar emas besar dengan aura kuno dan aura yang tak tertahankan. Kandang Vientin, pergi. Dengan lambayan tangannya, sangkar itu tiba-tiba turun dari langit. Ia menembus formasi 8 trigram dan tiba di cekungan, menuju bayi reinkarnasi. Terima kasih telah menonton!